Para Ksatria Penjaga Majapahit Jelit 13 Mendengar ucapan Kirangga Pangkalima tidak membuat seorang Gajah Mada tersinggung, memaklumi dan menghargai sikap manusia yang memang tidak sama satu dengan yang lainnya. Aku akan membawa Kilurah sana keling untuk bertemu langsung dengan pimpinanmu itu, berkata Gajah Mada sambil tersenyum. Sebuah kera yang sangat cerdas, berkata Kirangga Pitu Jagong menyetujui usulan Gajah Mada. Ucapan Kirangga Pitu Jagong memang berhasil. Mengurangi ketegangan yang sempat muncul dalam pertemuan itu. Aku setuju, berkata Kirangga Siji Kepeng. Aku sangat setuju sekali, berkata Kirangga Lera Manuk. Aku sangat-sangat setuju, berkata Kirangga Lorana Berang. Sebuah usulan yang sangat cerdas, aku percaya kepada Kilurah sana keling menjadi kepanjangan mataku, berkata Kirangga Pangkalima. Baiklah, aku akan membawa Kilurah sana keling untuk wakil kepanjangan matu kalian, berkata Gajah Mada kepada kelima orang. Yang kepercayaan tu mengungjala yuda di benteng tanah hujung galuh itu. Demikianlah, pada hari itu juga terlihat Gajah Mada dan Kilurah sana keling telah keluar dari pintu gerbang benteng tanah hujung galuh. Tentunya setelah Kilurah sana keling berganti pakaian sebagaimana yang dikenakan oleh Gajah Mada, selembar pakaian lusuh dan sebuah caping lebar. Apakah hari ini aku akan mendapatkan tambahan delapan kali dari pembayaran biasa, bertanya seorang tukang rakit yang tengah menyeberangkan Gajah Mada dan Kilurah sana keling. Mengapa kamu berkata seperti itu, bertanya Gajah Mada kepada tukang rakit itu. Karena hari ini aku melihat ada penumpangku dengan dua caping yang sama, berkata tukang rakit sambil tersenyum. Namun ketika tiba di seberang, tukang rakit itu menolak pembayaran dari Gajah Mada. Pembayaran sebelumnya sudah sangat besar sekali, jangan dianggap perkataanku tadi, berkata tukang rakit itu kepada Gajah Mada. Demikianlah, tukang rakit itu terlihat melambaikan tangannya kepada Gajah Mada yang telah berjalan menjauhi tepian sungai Kalimas itu bersama Kilurah sana keling. Ketika mereka tiba di pasar kota Raja Majapahit, suasana tidak ada yang banyak berubah, suasana masih tidak lebih ramai dari tadi pagi. Terlihat keduanya telah mendekati Kedaiki Bancak. Ternyata di alam kedai Kibancak, empat orang kawannya yang menyamar sebagai para pedagang tikar itu masih menunggu, tentunya bersama Kibancak yang selalu setia menemani mereka. Kepada mereka semua, Gajah Mada memperkenalkan Kilurah sana keling serta bercerita banyak tentang pertemuan dirinya dengan para wakil pimpinan di benteng tanah ujung galuh. Aku perlu salah satu dari kalian mengantar Kilurah, berkata Gajah Mada. Salah seorang dari keempat kawan Gajah Mada menawarkan dirinya. Biar aku saja yang mengantar Kilurah sana keling, berkata orang itu. Terima kasih, Kilurah sudah mengerti tentang bahayanya membocorkan rahasia tempat pengasingan kita, berkata Gajah Mada memberikan jaminan kepada kawan-kawannya. Maka tidak lama kemudian Kilurah sana keling bersama seseorang yang mengantarnya sudah pergi keluar dari Kedai Kibancak. Tugas kita malam ini hanya menghitung berapa kepala di jalanan kota raja, apakah ada perbedaan antara siang dan malam hari, berkata Gajah Mada kepada kawan-kawannya. Masih ada banyak waktu menunggu saat tengah malam, aku akan membuatkan kalian nasi serundeng, nikmat dimakan di saat nasinya masih hangat, berkata Kibancak. Kibancak masih berhutang satu ekor gurame bakar kepadaku, jadi untukku nasi serundeng dan ikan bakar gurame, impas hutang piutang, berkata Gajah Mada sambil tertawa panjang. Demikianlah, malam itu Gajah Mada dan ketiga kawannya memutuskan untuk keluar dari Kedai Kibancak di saat tengah malam. Sementara sambil menunggu mereka mendapat suguhan minuman dan suguhan cerita dari Kibancak yang seperti tidak pernah habis-habisnya, berbagai cerita pengalaman menarik selama Kibancak bertugas sebagai prajurit di beberapa daerah. Hingga akhirnya di saat tengah malam tiba, Gajah Mada dan ketiga kawannya telah menyelingap keluar dari Kedai Kibancak. Tidak seperti di siang harinya mereka mengamati situasi dengan care, terbuka menyamar sebagai para pedagang tikar, sementara di malam itu mereka harus menyusup dan menyelinap di kegelapan malam. Mengamati seluruh penjagaan di Kota Raja Majapahit. Akhirnya, manakala mereka merasa cukup menjelajahi hampir seluruh Kota Raja, mereka memutuskan untuk kembali ke Kedai Kibancak. Bagaimana keadaan dan suasana penjagaan Kota Raja Majapahit di malam hari, bertanya Kibancak kepada Gajah Mada dan kawan-kawannya yang baru kembali itu. Tidak banyak perbedaan, tempat dan jumlah mereka, berkata Gajah Mada kepada Kibancak. Perlu beberapa hari untuk mengamati sebuah situasi, agar kita yakin sebagai sebuah kepastian, berkata Kibancak. Benar Kibancak, kami memang perlu dua hingga tiga hari sebelum memutuskan hasil pengamatan kami, berkata Gajah Mada. Aku akan membantu kalian mengamati keadaan di saat siang hari, siapa yang peduli dengan wajah tuaku ini, berkata Kibancak sambil tersenyum. Demikianlah, tiga hari Gajah Mada dan kawan-kawannya melakukan pengamatan situasi Kota Raja Majapahit. Bahkan Gajah Mada seorang diri masih sempat mengamati situasi Istana Majapahit, tentunya karena kemampuan ilmunya yang sudah sangat tinggi sehingga dapat begitu mudahnya menyelinap dan bergerak tanpa terlihat oleh siapapun. Sementara itu Kilurah Sanakeling telah kembali ke benteng di tanah ujung galuh dan meyakinkan para pejabat rangga di benteng itu bahwa Tumungung Jalayuda masih hidup, aman dan tidak tengah di bawah tekanan siapapun. Sesuai dengan janjinya, Kilurah Sanakeling memang tidak membocorkan di mana letak pengasingan Tumungung Jalayuda itu. Dan pagi itu terlihat Gajah Mada bersama tiga orang kawannya tengah berpamit diri dengan Ki Bancak untuk kembali ke kabuyutan bebandar. Kutitipkan semua barang dagangan kami kepadamu, wahai Ki Bancak, berkata Gajah Mada kepada Ki Bancak. Artinya bebas diriku menjual dengan harga yang lebih tinggi, berkata Ki Bancak sambil tersenyum. Sampai bertemu lagi, wahai prajurit tua, berkata Gajah Mada sambil melambaikan tangannya setelah dua-tiga langkah berjalan meninggalkan Kedai Ki Bancak. Jaga kepala kalian, agar masih dapat menikmati nasi serundengku, berkata Ki Bancak membalas lambayan tangan Gajah Mada dan kawan-kawannya itu. Terlihat Gajah Mada dan ketiga kawannya itu sudah semakin jauh meninggalkan pasar kota Raja Majapahit. Di jalan-jalan utama mereka masih melihat banyak prajurit yang tetap berjaga-jaga. Sementara kota Raja Majapahit yang ramai itu terlihat seperti sebuah kota tambang yang telah ditinggalkan para penambangnya, kota itu menjadi begitu sepi karena para warganya merasa tidak nyaman berada di luar rumah mereka, masih ada rasa takut melihat sikap para prajurit yang kurang bersahabat bahkan ada beberapa prajurit yang memanfaatkan suasana dan keadaan, melakukan berbagai tindakan yang kurang manusia merugikan para warga kota Raja Majapahit. Namun di sebuah sudut jalan, Gajah Mada dan ketiga kawannya berdebar-debar perasaannya mana kalah salah. Seorang prajurit memanggil mereka untuk mendekat. Dengan menguatkan hati dan perasaan diri, mereka berempat terlihat mendekati seorang prajurit yang memanggilnya di bawah tatapan matu beberapa prajurit yang tengah berkumpul. Bukankah kalian para pedagang Anya Mantikar, berkata seorang prajurit ketika mereka berempat datang mendekat. Benar, kami para pedagang Anya Mantikar di pasar kota Raja, berkata Gajah Mada tanpa membuka caping lebarnya. Pasti kalian dapat untung besar, nampaknya barang dagangan kalian sudah habis terjual, berkata prajurit itu. Pasar kota Raja tiga hari ini begitu sepi, tak satupun barang kami yang terjual, berkata Gajah Mada dengan suara yang sangat memelas sekali. Kami menjaminkan barang dagangan kami kepada seorang pemilik kedai untuk biaya makan dan tumpangan selama tiga hari, berkata kawan Gajah Mada menambahkan. Dari mana asal kalian bertanya prajurit itu mulai merasa kasihan. Dari padukuhan pandan pudak, berkata Gajah Mada mengambil alih jawaban, takut ketiga kawannya salah menyebut sebuah nama tempat. Lanjutkan perjalanan kalian, aku hanya ingin memastikan bahwa kalian benar dari padukuhan pandan pudak, tempat asal kakak iparku yang memang kutahu sebagian warganya para menganyam tikar, berkata prajurit itu sangat berubah sekali sikapnya, begitu sangat ramah. Mendengar ucapan prajurit itu, terlihat Gajah Mada menarik nafas lega, merasa beruntung pernah menyambangi padukuhan pandan pudak, yang memang sebagian besar warganya adalah para penganyam tikar sebagaimana dikatakan oleh prajurit itu. Permisi, kami akan melanjutkan perjalanan kembali, berkata Gajah Mada sambil membungkuk penuh hormat kepada prajurit itu, juga kepada para prajurit lainnya. Demikianlah, Gajah Mada dan ketiga kawannya telah melanjutkan perjalanan mereka kembali setelah tertahan oleh seorang prajurit yang hanya sekedar bertanya itu. Hingga akhirnya Gajah Mada dan ketiga kawannya telah mendekati gerbang Gapura sebelah barat kota Raja Majapahit. Ketika melewati gerbang Gapura sebelah barat itu, terlihat mereka berhenti sebentar hanya untuk memastikan bahwa tidak ada yang mengikuti perjalanan mereka. Sementara itu mentari pagi di belakang punggung mereka begitu hangat menyebarkan cahayanya, memberi warna keindahan alami untai an bunga ilalang yang tengah mekar, beberapa juntai terlihat terbang seperti kapas tertiup angin bertebaran mencari kehidupan baru. Bagenda Raja Sanggrama Wijaya banyak belajar dari tanaman ilalang ini ketika awal membangun dasar kerajaannya. Sederhana, selalu bersama dan tumbuh menyebar di tanah kering dan basah, berkata Gajah Mada dalam hati. Orang-orang yang saat ini masih setia di kabuyutan bebander adalah ilalang kehidupan yang terus bertahan. Di tengah kekerasan alam, tiada ada yang dapat menghalangi untuk terus melanjutkan kehidupannya. Berkata kembali Gajah Mada dalam hati seperti tengah menikmati perjalanannya, memandang untai an bunga ilalang yang bertebaran terbang tertiup angin mengiringi setiap jejak langkah kakinya. Gajah Mada dan ketiga kawannya terlihat sudah berada di jalur menuju arah kabuyutan bebander, sebuah jalan berbatu yang sangat jarang sekali dilintasi para pedagang. Karena para pedagang saat itu lebih condong bergerak ke arah utara dan selatan kota Raja Majapahit yang terus berkembang. Sepanjang perjalanan mereka menuju kabuyutan bebander tidak menemui hambatan yang berarti, namun tetap saja mereka selalu memasang kewaspadaan, selalu memastikan bahwa perjalanan mereka itu tidak ada yang mengikuti. Hingga ketika mereka menemui sebuah pertigaan jalan, mereka sengaja membuat kecohan dengan mengambil jalan yang salah. Setelah menempuh perjalanan cukup jauh, mereka pun mengambil arah melingkar, sehingga mereka datang ke kabuyutan bebander dari arah belakang. Matahari terlihat sudah jauh condong ke barat, Gajah Mada dan ketiga kawannya itu telah tiba di kabuyutan bebander. Senang melihatmu kembali, wahai anak muda, berkata Raja Jayan agar menyambut kedatangan Gajah Mada di pendapa rumah kibuyut bebander. Maka setelah bersih-bersih di pakiwan, terlihat Gajah Mada telah langsung bergabung di panggung. Pendapak kibuyut bebander di mana saat itu terlihat beberapa orang memang tengah menunggunya. Di atas panggung pendapak itu, terlihat Gajah Mada dengan sangat rinci menyampaikan hasil pengamatannya tentang situasi di kota Raja Majapahit dan Istana. Kamu benar-benar telah melaksanakan tugasmu dengan sangat baik sekali, wahai Gajah Mada, berkata Tumenggung Mahesasemu setelah mendengar semua rincian pengamatan Gajah Mada dan kawan-kawannya itu. Mudah-mudahan tidak ada yang terlepas dari pengamatan kami, berkata Gajah Mada kepada Tumenggung Mahesasemu yang telah mendapat restu dari Raja Jayan agara untuk menjadi pimpinan pergerakan merebut kembali Istana dan Kota Raja Majapahit itu. Pengamatan kalian sudah lebih dari mencukupi, berkata Tumenggung Mahesasemu kepada Gajah Mada. Demikianlah, di atas panggung pendapak itu Tumenggung Mahesasemu langsung menyusun rencana penyerangan mereka. Ternyata Tumenggung Mahesasemu seorang penyusun siasat perang yang sangat hebat. Kita bergerak di malam hari, pasukan gabungan yang terdiri dari para prajurit Sri Kandi, pasukan Bayangkara dan petugas Telik Sandi bertugas sebagai pasukan pembuka, mengamankan jalan-jalan Kota Raja, sebagai jembatan pembuka gerbang bagi kesatuan pasukan Jalayuda memasuki Istana, berkata Tumenggung Mahesasemu menyusun rencana penyerangan mereka di Kota Raja Majapahit. Sambil berkata, Tumenggung Mahesasemu menyapu pandangannya ke semua orang yang hadir di panggung pendapaki buyuk bebander itu, ternyata tidak seorang pun menyanggah usulan rencana penyerangannya itu. Untuk pasukan pembuka, ku percayakan kepada Aditya Warman yang akan menjadi pimpinannya. Sementara untuk pasukan utama, ku percayakan kepada Gajah Mada yang akan menjadi pimpinannya, berkata Tumenggung Mahesasemu sambil menyapu pandangannya berkeliling ke semua orang yang hadir di panggung pendapak itu, terhenti sebentar ketika beradu pandang dengan Tumenggung Jalayuda dan mencoba membaca apa yang ada dalam pikirannya. Pertempuran yang akan kita hadapi ini akan menjadi sebuah peristiwa sejarah yang amat penting bagi kelangsungan hidup dan matinya Kerajaan Majapahit yang kita cintai ini. Sudah saatnya kita para orang tua memberikan kesempatan kepada orang-orang muda untuk tampil dan maju ke depan, menumbuhkan rasa kepercayaan diri kepada mereka, membangun citra dan harapan-harapan baru lewat tangan dan karya mereka sendiri. Sementara masih ada tugas yang amat penting bagi kita para orang tua yang tidak kalah utamanya, menjaga dan melindungi Raja Jaya Negara di Kabuyutan Bebandar ini, berkata Tumenggung Mahesasemu kembali menyapu pandangannya ke semua orang yang hadir di panggung pendapak rumah kediaman Kibuyut Bebandar itu. Terlihat Tumenggung Jalayuda menarik nafas panjang, mengerti bahwa perkataan Tumenggung Mahesasemu itu ditujukan kepada dirinya seorang dan diam-diam dapat memahami arah jalan pikiran yang diinginkan oleh Tumenggung Mahesasemu itu. Sejarah adalah sebuah peristiwa yang amat penting yang dapat kita jadikan sebagai panduan hidup kita. Dan aku menjadi matu sejarah manakala Raja Kertanegara memilih seorang anak muda bernama Raden Wijaya untuk menjadi seorang senapati perangnya menghadapi perlawanan Raja Jaya Katuang. Ternyata Raja Kertanegara ingin menciptakan orang muda yang dapat melanjutkan masa depan Singasari, membiarkan anak muda itu harus menangis darah manakala melihat istana dan keluarganya dihancurkan oleh musuhnya, setengah lebih pasukannya binasa. Namun setelah kepahitan-kepahitan hidup yang dialaminya, anak muda itu telah tumbuh dan berkembang menjadi seekor harimau muda yang kuat, menjadi seekor Raja Wali yang perkasa, yang selalu unggul di medan pertempurannya, bahkan telah mampu membangun sebuah kerajaan yang jauh lebih besar dari yang dimiliki oleh Raja Kertanegara, berkata kembali Tumenggung Mahesasemu. Aku percaya kepada Gajah Mada dan Aditya Warman, bukankah keduanya pernah ditunjuk oleh Baginda Raja Sanggrama Wijaya memimpin sebuah pasukan memerangi sebuah pemberontakan di Lamajang dan Belambangan, berkata ki Tumenggung wasa menyetujui usulan Tumenggung Mahesasemu. Bukan berarti aku membela putraku sendiri, tapi menurutku Gajah Mada dan Aditya Warman memang pantas diberikan kesempatan itu, berkata Nyinari Ratih. Apakah ada yang lebih pantas dari kedua anak muda ini? Koma berkata Tumenggung Mahesasemu sambil menyapu pandangannya berkeliling ke semua orang yang hadir di panggung pendapa itu. Setelah menunggu beberapa saat, tidak ada yang mengusulkan nama lain. Maka Tumenggung Mahesasemu langsung memutuskan ketetapannya bahwa Gajah Mada dan Aditya Warman yang akan menjadi pimpinan pasukan yang akan bergerak menguasai kota Raja dan Istana Majapahit. Kita bergerak di saat bulan hilang di langit, masih dua hari setelah hari ini, berkata Tumenggung Mahesasemu di hadapan semua yang hadir di atas panggung pendapa itu. Maka setelah itu Gajah Mada dan Aditya Warman diminta untuk membuat rencana lebih matang lagi, didengar oleh semua yang hadir. Gajah Mada dan Aditya Warman langsung menyampaikan gagasan-gagasannya dengan sangat gamblang sekali membuat semua orang menjadi tidak menyaksikan lagi kemampuan kedua anak muda itu. Besok aku akan mendahului ke Benteng Tanah Hujung Galuh, berkata Gajah Mada menyampaikan maksudnya untuk berangkat ke Benteng Tanah Hujung Galuh menyiapkan kesatuan pasukan Jalayuda sebagai pasukan utama. Untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, tidak seorang pun yang hadir di panggung pendapa ini untuk keluar dari kabuyutan bebandar hingga batas waktu yang akan kutentukan, berkata Tumenggung Mahesasemu. Demikianlah, setelah tidak ada lagi yang perlu dibicarakan lagi, satu persatu setiap orang berpamit diri untuk beristirahat. Aku akan menyiapkan beberapa orangku berjaga. Jaga di sekitar kabuyutan bebandar ini, memastikan tiada seorang pun membocorkan rencana penyerangan kita ini, berkata Tumenggung Mahesasemu kepada Aditya Warman dan Gajah Mada manakala di atas panggung pendapa itu hanya tinggal mereka bertiga. Apakah paman Tumenggung Mahesasemu mencurigai salah seorang di antara kita akan berhianat? Bertanya Gajah Mada kepada Tumenggung Mahesasemu. Sampai saat ini belum ada yang kucurigai, berkata Tumenggung Mahesasemu. Semoga tidak ada yang mengkhianati perjuangan kita ini, berkata Gajah Mada. Aku juga berharap demikian, namun kita tetap harus berhati-hati karena kita tidak tahu dan tidak dapat membaca apa yang ada di dalam hati setiap orang, berkata Tumenggung Mahesasemu. Mendengar perkataan Tumenggung Mahesasemu, terlihat Gajah Mada dan Aditya Warman mulai dapat mengikuti sikap dan kera kerja cantrik utama daripada pokan bajerasata itu yang terkesan begitu sangat berhati-hati dan begitu penuh dengan perhitungan yang sangat matang. Mari kita beristirahat, hari sudah begitu jauh malam, berkata Tumenggung Mahesasemu mengajak kedua anak muda itu untuk beristirahat. Sementara bukan sabir tipis di atas langit malam kabuyutan bebandar terlihat melenggut, sendiri. Suara lengking malam langgeng mengisi waktu demi waktu memunggal sangkala dalam sama di sepi. Sementara semilir angin yang dingin seperti nafas pada. Pendeta tua menghembuskan sirep sukma menyenyakan setiap jiwa terpulas di peraduannya. Semua orang di kabuyutan bebandar nampaknya sudah lama terpejam dalam tidurnya. Para prajurit di dalam barak-barak darurat yang berjajar di samping rumah kediaman kibuyuk bebandar terlihat berhimpit berbaring tidur di atas rumput dan ilalang kering yang cukup hangat. Hanya beberapa orang prajurit terlihat terus berjaga sepanjang malam itu, mengusir kantuk mereka dengan kera berbincang-bincang, meneguk wedang hangat yang terjaga kehangatannya di dekat perapian. Namun mereka tetap selalu waspada, menjaga segala kemungkinan yang bisa saja terjadi tanpa terduga. Perlahan seng waktu terus terkikis di perbatasan jarak persinggahan pagi yang ditandai dengan sebaris warna merah memanjang dari ufuk timur dan barat cakrawala langit. Hendak kemanakah gerangan tuan, berkata seorang prajurit peronda kepada Gajah Mada yang terlihat sudah siap berkemas melakukan perjalanannya. Hari ini aku akan ke kota Reja Majapahit, berkata Gajah Mada sambil tersenyum kepada prajurit peronda itu yang tiada lain adalah para prajurit Bayangkara. Semoga hasil penjualan tikarnya berlipat-lipat ganda, berkata salah seorang prajurit peronda kepada Gajah Mada yang saat itu memang tengah membawa gulungan tikar pandan layaknya seorang pedagang anyaman tikar. Terlihat Gajah Mada tersenyum memandang para prajurit itu dan terus melangkah sambil mengangkat caping besarnya pengganti lambayan tangan kepada para prajurit itu. Para prajurit yang bertugas jaga itu terus mengiringi langkah kaki Gajah Mada hingga menghilang terhalang tanaman pagar halaman rumah kibuyut bebandar dan kegelapan pagi yang masih sepi itu. Dan tidak lama berselang terlihat Gajah Mada telah keluar dari gerbang Gapura Kabuyutan Bebandar. Namun baru saja beberapa langkah dari gerbang Gapura Kabuyutan Bebandar, di keremangan pagi itu mati anak muda itu terkejut melihat empat sosok tubuh bergelimpangan di tengah jalan. Segera Gajah Mada mengamati keempat sosok tubuh itu. Mereka sudah tidak bernyawa lagi, berkata. Gajah Mada dalam hati setelah memeriksa satu persatu tubuh keempat orang itu. Aku mengenal mereka sebagai orang-orangnya Tumenggung Mahsa Semu. Pasti ada seseorang yang memaksa untuk keluar dari kabuyutan bebandar dan tidak dapat dihalangi oleh keempat orang ini, berkata kembali Gajah Mada dalam hati mulai menduga-duga kejadian yang menimpa keempat orangnya Tumenggung Mahsa Semu itu. Dengan seksama Gajah Mada memeriksa keadaan sekelilingnya berharap mendapatkan sesuatu petunjuk. Pandangan macu Gajah Mada terpaku kepada dahan-dahan semak belukar yang patah terkuak. Pertempuran mereka masih belum lama terjadi, berkata Gajah Mada dalam hati melihat geletah dahan yang masih basah. Semoga aku masih dapat mengejarnya, berkata kembali Gajah Mada sambil langsung melesat. Menggunakan ilmu meringankan tubuhnya yang amat sempurna itu. Benar saja perhitungan Gajah Mada bahwa orang yang telah menewaskan keempat prajurit itu masih belum begitu jauh dari tempat peristiwa. Di kejauhan dilihatnya seorang lelaki tengah berlari menyusuri jalan arah menuju kota Raja Majapahit. Dan dengan melipat gandakan kecepatannya berlari, Gajah Mada sudah mulai dapat mendekati lelaki itu. Siapakah lelaki itu, berkata Gajah Mada dalam hati merasa tidak sabaran lagi untuk secepatnya menyusul orang di depannya yang juga telah menggunakan ilmu meringankan tubuhnya melesat berlari dengan cepatnya. Namun siapa yang dapat menandingi ilmu meringankan tubuh Gajah Mada yang nyaris sempurna itu, yang seakan terbang mengendarai angin saja layaknya. Berhenti, berkata Gajah Mada yang telah dapat mendahului lari lelaki itu. Terkejut bukan kepalang lelaki itu manakala melihat seorang anak muda telah berdiri di hadapannya. Anak muda, apakah kamu berpikir aku akan gemetar melihat keberadaanmu, berkata lelaki itu kepada Gajah Mada. Aku tidak berpikir seperti itu, yang kupikirkan mengapa seorang seperti Kidemung Samaya telah tega hati membunuh empat orang prajurit, berkata Gajah Mada yang mengenal lelaki di hadapannya itu yang ternyata adalah Kidemung Samaya, Salah seorang pejabat utama istana yang dipercaya mengurus rumah tangga istana. Empat orang prajurit itu telah menghalangi langkahku, menyingkirlah kamu dari hadapanku agar tidak menjadi seperti mereka, berkata Kidemung Samaya kepada Gajah Mada. Ternyata Tumenggung Mahsa semua sudah punya sebuah firasat, ada di antara kita yang akan berhianat, berkata Gajah Mada kepada Kidemung Samaya. Rakuti telah menjanjikanku sebuah jabatan yang sangat tinggi, seorang maha patih kepadaku, berkata Kidemung Samaya penuh kepercayaan diri yang amat tinggi. Hanya karena itukah Kidemung harus menghianati kami, berkata Gajah Mada dengan pandangan yang amat tajam menyambar membentur matu Kidemung Samaya. Tersentak Kidemung Samaya manakala matanya terbentur oleh sambaran tatapan matu Gajah Mada yang begitu kuat menguncang dadanya. Aku akan membunuhmu, berkata Kidemung Samaya menghempas perasaan jerihnya. Langsung Gajah Mada bersiap diri dan bersikap sangat hati-hati sekali karena mengetahui Kidemung Samaya seorang yang berilmu tinggi, telah melihat bekas luka di kepala dan di dada keempat prajurit itu adalah akibat sebuah pukulan yang berasal dari tangan yang sangat kuat dan kokoh. Namun Gajah Mada tidak dapat berpikir lebih lama lagi, karena Kidemung Samaya sudah menyerangnya. Luar biasa memang daya serang Kidemung Samaya, angin pukulannya menyambar-nyambar mendebarkan hati. Terpaksa Gajah Mada harus berkelit ke sana kemari tanpa dapat balas menyerang. Semua orang boleh mengagumimu, berkata Kidemung Samaya sambil menerjang Gajah Mada tanpa memberi celah sedikitpun. Gerakan Kidemung Samaya memang sangat gesit dan kuat, terutama kepalan tangannya yang dapat menghancurkan bebatuan besar yang terkena sambaran tangannya itu. Ternyata kemasyuran namamu hanya bualan orang bodoh, berkata Kidemung Samaya sambil terus mendesak Gajah Mada. Terpaksa Gajah Mada harus berkelit keluar dari seragapan Kidemung Samaya yang amat cepat dan kuat itu dan kembali sebuah batu besar hancur terhantam sambaran pukulan tangan Kidemung Samaya yang amat kuat itu. Melihat bahwa Gajah Mada masih saja dapat berkelit, telah memaksa Kidemung Samaya meningkatkan tataran ilmunya, meningkatkan kekuatan dan kecepatannya bergerak. Namun Gajah Mada tetap saja dapat berkelit seperti seekor belut yang selalu lepas dari cengkraman serangan Kidemung Samaya yang sudah meningkatkan tataran ilmunya. Ternyata Gajah Mada diang diam telah meningkatkan tataran ilmunya sebanding dengan daya serang Kidemung Samaya yang terus meningkat. Hingga akhirnya Kidemung Samaya sudah langsung menerapkan puncak kemampuannya, angin pukulannya telah mampu membuat kering daun-daun belukar di sekelingnya dan telah bergerak begitu cepat mengejar kemanapun Gajah Mada berkelit menghindarkan dirinya. Hanya segini saja kah kemampuan seorang pemimpin pasukan Bayangkara itu, berkata Kidemung Samaya yang melihat Gajah Mada tidak punya kesempatan sedikit pun untuk membalas serangannya. Ternyata Kidemung sudah terperangkap dalam jebakan Gajah Mada yang sengaja berpura-pura tidak mampu membalas serangannya. Apa yang dilakukan Gajah Mada ternyata semata Matthew ingin mengetahui puncak kemampuan tataran ilmu yang dimiliki oleh lawannya itu. Dan akhirnya setelah puas menghadapi serangan Kidemung Samaya, Gajah Mada sudah dapat melihat tingkat kemampuan lawannya yang tidak berkembang lagi, kecepatan dan kekuatannya. Hingga dalam sebuah serangan, terlihat Gajah Mada tidak berkelit seperti biasanya namun berdiri tegap dengan membusungkan dadanya. Terlihat kepalan tangan Kidemung Samaya telah meluncur dengan sangat cepat dan kuatnya ke arah dada Gajah Mada dengan angin pukulannya terdengar berdesing sarat dengan udara kematian yang begitu mencekam. Ternyata diam-diam Gajah Mada telah melambari dirinya dengan ilmu kekebalan tubuh setingkat ajian lembu sekilan tingkat tinggi untuk berjaga-jaga. Buk! Kepalan tangan Kidemung Samaya telah membentur dada Gajah Mada. Terbelalak matuk Kidemung Samaya tidak menduga. Bahwa Gajah Mada tidak bergeming sedikit pun mendapatkan gempuran pukulannya yang amat kuat itu yang setara dengan kekuatan seekor kerbau gila yang tengah mengamuk yang dapat membunuh seekor harimau besar sekalipun. Tapi anak muda yang menjadi lawannya itu tidak bergeming sedikit pun, seperti tidak merasakan benturan pukulannya yang amat kuat di puncak tataran ilmunya itu. Dan belum habis rasa terkejut di hati Kidemung Samaya, tiba-tiba saja dengan sangat cepatnya dua tangan terbuka milik Gajah Mada telah bergerak dengan amat cepatnya. Dan, plak! Dua tangan terbuka bagian dalamnya telah meluncur dari bawah ke atas menghentakan dagu Kidemung Samaya. Luar biasa daya hentak pukulan Gajah Mada telah dapat mengangkat sedikit tubuh Kidemung Samaya. Gelap seketika seluruh pandangan metu Kidemung Samaya yang langsung limbung terhempas jatuh di tanah dengan kepala terasa berat. Terlihat darah keluar dari bibir Kidemung Samaya yang berasal dari dua gigi depannya yang tanggal akibat benturan dua tangan Gajah Mada yang amat kuat itu, yang ternyata hanya seperlima kekuatan yang dilepaskannya bermaksud tidak berakibat kematian lawannya. Apa yang dikatakan oleh banyak orang tentang dirimu, ternyata benar adanya, berkata Kidemung Samaya sambil mencoba bangkit berdiri masih dengan kepala terasa amat berat dan pening. Namun belum sempat Kidemung Samaya berdiri sempurna, dari arah belakangnya bermunculan begitu banyak orang yang ternyata adalah para prajurit pasukan ikal-ikalan bang. Dialah salah satu orang bercaping yang kemarin kita buntuti itu, berkata salah seorang prajurit sambil menunjuk ke arah Gajah Mada. Terlihat Gajah Mada tersenyum mendengar perkataan salah satu prajurit itu, merasa gembira telah membuat sebuah jejak palsu ketika pulang ke kabuyutan bebander beberapa hari yang lalu yang ternyata diikuti oleh para prajurit pasukan ikal-ikalan bang itu. Banyak orang bercaping, pasti kalian salah melihat orang, berkata Gajah Mada sambil menaikan sedikit caping lebarnya agar para prajurit itu dapat melihat bagian wajahnya lebih jelas lagi. Terlihat keraguan di wajah beberapa prajurit yang mendengar perkataan Gajah Mada. Namun salah seorang pemimpin mereka ternyata berpikir lain. Tangkap orang ini, salah atau benar urusan di belakang, berkata pemimpin mereka memberi perintah. Tidak perlu dua kali perintah, dua puluh orang prajurit sudah langsung mengepung Gajah Mada. Aku hanya punya sebuah cambuk pendek para gembala, berkata Gajah Mada sambil melepas cambuk pendeknya yang tersembunyi dari balik pakaiannya. Serang, berkata pemimpin mereka sambil mengangkat pedangnya tinggi-tinggi. Terlihat Gajah Mada tidak bergeming sedikitpun dari tempatnya berdiri, seperti menunggu dua puluh prajurit. Itu datang mendekat. Benar saja, begitu ujung pedang para prajurit itu sekitar dua jengkal dari tubuhnya, terlihat Gajah Mada seperti terbang melompat tinggi, sementara ujung cambuknya berkelebat ke sana kemari menyentuh beberapa tubuh prajurit masih dalam keadaan di atas udara. Beberapa kali sentuhan lembut ujung cambuk Gajah Mada telah membuat beberapa prajurit langsung terlempar telah membuat rasa jerih sebagian prajurit yang tengah menyerangnya itu. Banyak orang bercaping lebar di muka bumi ini, pasti kalian salah melihat orang, berkata Gajah Mada masih dengan caping di kepalanya menutupi sebagian wajahnya itu. Jangan dengarkan ocehannya, lekas tangkap orang ini, berkata pemimpin prajurit itu sambil mengangkat tinggi-tinggi pedangnya. Kembali terlihat para prajurit yang telah berkurang sepertiganya itu menyerang Gajah Mada. Seperti sebelumnya, Gajah Mada tidak bergeming sedikitpun dari tempatnya berdiri sepertinya hendak menunggu serangan para prajurit itu semakin mendekat. Namun kali ini mati Gajah Mada yang sangat peka itu telah melihat gerakan kidemung Samaya yang gambia menyelingap bermaksud melarikan dirinya. Di tengah serangan pedang para prajurit yang sudah semakin mendekat, hati dan perasaan Gajah Mada hanya tertuju ke arah kidemung Samaya. Gelegar Hentakan cambuk Gajah Mada terdengar seperti suara guntur memecah udara pagi itu terasa telah menyesakan dada setiap prajurit. Sesaat itu benar-benar sesaat yang sangat berarti bagi seorang Gajah Mada untuk melesat terbang mengejar kidemung Samaya yang gamdiam meninggalkan tempat itu. Dan ujung cambuk Gajah Mada telah mendahului langkahnya telah bergerak dengan keresandal pancing. Dengok! Hanya itu suara yang terdengar berasal dari ujung cambuk Gajah Mada memecahkan udara. Namun suara cambuk yang terdengar sangat lembut itu dihentakan dengan sebuah kekuatan puncaknya. Akibatnya sungguh sangat luar biasa, meski ujung cambuk itu masih berada sekitar lima langkah kaki dari punggung kidemung Samaya, namun angin lecutannya telah berhasil menyambar tubuhnya. Gajah Mada masih berdiri mematung dengan ujung cambuk menyentuh bumi melihat akibat dari dasyatnya hentakan ilmu puncaknya lewat ujung lecutan cambuk pendeknya. Sungguh sebuah pemandangan yang sungguh sangat mengerikan, terlihat tubuh kidemung Samaya roboh dengan tubuh hangus terbakar. Seluruh prajurit yang ada saat itu ikut menjadi saksi sebuah kedasyatan ilmu yang dimiliki oleh orang bercaping itu telah membuat jerih perasaan mereka tidak berani melangkah untuk melakukan serangan seperti sebelumnya. Terlihat Gajah Mada telah membalikan tubuhnya menghadap para prajurit yang masih terpana di tempatnya berdiri. Banyak orang bercaping lebar di muka bumi ini, pastikan bahwa aku bukan orang yang kemarin kalian lihat, berkata Gajah Mada masih dengan caping lebarnya yang hampir menutupi sebagian wajahnya. Para prajurit itu masih terpana dan mematung di tempatnya berdiri ketika melihat orang bercaping itu melesat terbang tak menjejakan kakinya di tanah dan menghilang dari pandangan mati mereka. Nampaknya perkataan orang itu benar adanya, bukan pedagang tikar yang kita buntuti kemarin, berkata salah satu prajurit. Aku juga berharap demikian, berharap orang itu bukan salah seorang pedagang tikar yang kita cari itu, berkata pemimpin mereka. Mengapa Tuan berharap seperti itu, berkata salah satu dari para prajurit kepada pimpinannya itu. Bila orang itu salah satu dari para pedagang tikar yang kita cari, artinya orang itu adalah musuh kita dan malah petaka bagi pihak kita, karena segelar sepapan pasukan pasti dapat digulungnya seorang diri, berkata pemimpin para prajurit itu. Dan Gajah Mada dengan kemampuan ilmu meringankan tubuhnya yang sudah hamat tinggi itu telah berada di sebelah barat perbatasan kota Raja Majapahit. Mentari di hadapannya sudah menyebarkan cahayanya merata memenuhi hampir setiap sudut bumi. Kali ini terlihat Gajah Mada tidak langsung memasuki kota Raja Majapahit, melainkan melingkar melewati beberapa padukuhan untuk menghindari pertemuan dengan para prajurit pasukan ikal-ikalan bang yang telah menguasai kota Raja dan Istana Majapahit. Selamat datang, wahai ksatria bercaping bambu, berkata seorang tukang rakit kepada Gajah Mada yang sudah sangat dikenalnya itu. Bagaimana suasana penyeberangan akhir-akhir ini, bertanya Gajah Mada kepada tukang rakit itu. Sangat sepi, para pedagang dari Tanah Hujung Galuh belum ada keinginan untuk memasuki kota Raja Majapahit. Beberapa kawanku yang bekerja sebagai buruh angkut bercerita bahwa banyak para pedagang mengurungkan niatnya untuk singgah di bandar pelabuhan Ujung Galuh, berkata tukang rakit itu bercerita tentang suasana dan keadaan di bandar pelabuhan Tanah Ujung Galuh. Anggap saja ini pengganti hari-hari sepimu, berkata Gajah Mada kepada tukang rakit itu setelah memberikan pembayaran penyeberangannya dengan jumlah empat kali lipat dari biasanya. Terima kasih, senang berjumpa dengan Tuan, berkata tukang rakit itu penuh rasa gembira. Terima kasih pula telah mengantarku, berkata Gajah Mada sambil melompat ke dermaga kayu. Tiga kali orang itu menyeberang, aku bisa libur sepekan ini, berkata tukang rakit itu dalam hati sambil menghitung keping yang diberikan oleh Gajah Mada kepadanya. Sementara itu Gajah Mada sudah jauh meninggalkan tepian sungai Kalimas, langkah kakinya terlihat tengah menuju arah benteng prajurit di tanah ujung galuh itu. Kami di benteng ini tidak sabar menunggu kedatangan Tuan, berkata seorang prajurit yang membukakan pintu gerbang untuk Gajah Mada. Terima kasih, semua berkat kesaksian Kilurah Sana Keling, berkata Gajah Mada kepada prajurit itu yang ternyata adalah Kilurah Sana Keling. Aku akan mengantar Tuan ke tempat kerja Tumung Jala Yuda, karena Tuan adalah pimpinan kami, berkata Kilurah Sana Keling kepada Gajah Mada. Pemimpin sementara, berkata Gajah Mada sambil tersenyum kepada Kilurah Sana Keling. Demikianlah, terlihat Gajah Mada telah mengikuti Kilurah Sana Keling menuju tempat kerja Tumung Jala Yuda sehubungan dengan tugas yang akan diimbannya memimpin pasukan besar itu menguasai kembali kota reja dan istana Majapahit, dari tangan Rakuti. Terima kasih Kilurah, berkata Gajah Mada kepada Kilurah Sana Keling yang mengantarnya itu. Kehadiran Gajah Mada ternyata langsung diketahui oleh para perwira tinggi di benteng itu yang memang tengah menunggunya. Maka tidak berselang lama para perwira tinggi itu sudah berkumpul seluruhnya. Sejak hari ini, untuk sementara waktu pimpinan kuambil alih. Persiapkan pasukan yang berada dalam mewenang kalian masing-masing, karena besok malam kita sudah akan bergerak, berkata Gajah Mada kepada para perwira tinggi itu. Di hadapan para perwira tinggi itu, Gajah Mada dengan rinci menyampaikan apa saja yang harus mereka lakukan, langkah demi langkah. Kita menunggu isyarat dari pasukan pembuka yang akan menjadi jembatan kita menuju gerbang istana. Berkata Gajah Mada kepada para perwira tinggi itu. Pesanku, pastikan bahwa sejak hari ini tidak ada seorang pun prajurit keluar dari benteng ini. Pastikan bahwa rahasia rencana gerakan kita tidak keluar dari benteng ini, berkata kembali Gajah Mada. Sejak hari ini ku percayakan Kilurah Sanakeling sebagai petugas penghubungku, perintahnya adalah perintahku, berkata kembali Gajah Mada kepada para perwira tinggi itu. Diam-diam para perwira tinggi itu mengakui sikap dan bahasa Gajah Mada yang sangat tegas berwibawa layaknya seorang pemimpin besar, meski usianya masih begitu muda belia. Beristirahatlah kalian hari ini agar pada saatnya kita dapat melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya, berkata Gajah Mada kepada para perwira tinggi itu. Kata sandi kita hari ini hingga menjelang malam nanti adalah seng naga gelisah menunggu bulan hilang, berkata kembali Gajah Mada melepas para perwira tinggi itu kembali ke tempatnya masing-masing. Setelah para perwira tinggi itu pergi keluar ruangan, hanya ada Kilurah Sanakeling yang tetap menemani Gajah Mada. Sebelum tengah malam kita sudah harus berada di seberang sungai Kalimas, kita perlu banyak rakit untuk dapat menyeberangkan para prajurit, berkata Gajah Mada kepada Kilurah Sanakeling. Ternyata Kilurah Sanakeling sangat tanggap apa yang diinginkan oleh Gajah Mada. Aku akan menugaskan beberapa prajurit untuk menyiapkan sejumlah rakit yang kita butuhkan itu, tentunya tanpa menarik perhatian orang banyak, berkata Kilurah Sanakeling kepada Gajah Mada. Senang bekerja sama denganmu, berkata Gajah Mada dengan sangat terbuka mengungkapkan pujiannya kepada Kilurah Sanakeling. Senang juga bekerja dengan orang muda seperti dirimu, berkata pula Kilurah Sanakeling sambil tersenyum. Demikianlah, sejak hari itu pimpinan di benteng tanah hujung Galuh telah diambil alih oleh Gajah Mada dengan dukungan penuh para perwira tinggi kesatuan pasukan Jala Yuda. Sebuah pasukan yang biasanya dipercaya untuk mengamankan laut perdagangan Majapahit dari para bajak laut, dan kali ini mereka dituntut untuk bertempur di daratan, menghadapi pasukan Ikal-Ikalan Bang. Dan hari itu putra sangkala terlihat tengah menganyam jaring-jaring waktu, konon nanti malamakan banyak darah manusia yang akan menjadi sesaji tumbalnya. Dan hari itu pasukan gabungan yang terdiri dari para prajurit Serikandi, prajurit Teliksandi dan prajurit Bayangkara telah berhasil menyusup di beberapa padukuhan terdekat di sekitar kota Reja Majapahit. Mereka di bawah kendali orang muda bernama Aditya Warman yang dipercaya memimpin pasukan pembuka, sebuah pasukan yang akan menjadi jembatan pasukan utama yang akan bergerak dari benteng tanah hujung Galuh, satu-satunya kesatuan pasukan Majapahit yang masih setia kepada Raja Jaya Nagara. Tidak ada masakan apapun hari ini, wahai orang muda, berkata Ki Bancak di kedainya menerima kedatangan seseorang di kedainya. Seng Naga gelisah menanti bulan hilang, berkata. Orang itu dengan wajah penuh senyum. Ternyata aku berhadapan dengan orang sendiri, berkata Ki Bancak membalas senyum orang itu. Di belakangku ada sekitar sepuluh orang untuk bersembunyi di kedai ini, berkata orang itu menyampaikan maksud dan keinginannya. Senang aku melayani kalian, berkata Ki Bancak mempersilahkan orang itu duduk sambil menunggu sepuluh orang yang akan muncul kemudian. Maka tidak lama kemudian kesepuluh orang itu telah memenuhi kedai Ki Bancak, dan untuk keamanan terlihat Ki Bancak telah menutup rapat kedainya. Ternyata kamu salah seorang dari mereka, berkata Ki Bancak kepada salah seorang yang muncul di kedainya itu yang tidak lain adalah Aditya Warman. Sengaja aku bergabung di kedai ini, konon katanya nasi serundeng di kedai ini sudah sangat tersohor kelezatannya, berkata Aditya Warman kepada Ki Bancak. Jangan khawatir, aku akan menyiapkan nasi serundeng untuk kalian, berkata Ki Bancak masih dengan senyumnya. Demikianlah, sebagaimana sepuluh orang di kedai Ki Bancak, ratusan prajurit lainnya telah menyusup diam-diam di beberapa rumah penduduk di sekitar kota Reja Majapahit, tentunya yang dapat menjamin kerahasiaan mereka. Para prajurit yang berada di bawah kendali Aditya Warman itu telah menyusup layaknya pasukan senyap menanti saat yang ditentukan, menanti saat waktu tengah malam mana kala bulan sabit tua bersembunyi di langit malam. Dan putra sangkala terlihat masih tengah merajut jaring-jaring waktu, sementara sang malam masih begitu jauh di ujung balik bumi, sebuah penantian yang sungguh amat menggelisahkan hati. Di ujung kegelisahan, putra sangkala telah menebar senja di langit kota Reja Majapahit. Dan di ujung senja, langit malam mulai menggayuti langit kota Reja Majapahit. Sepi senyap suasana di beberapa jalan utama karena para warga beberapa hari itu lebih memilih diam di rumah masing-masing berharap masa-masa yang kurang menentu itu akan segera berakhir. Ternyata Rakuti hanya dapat sebatas menguasai istana dan kota Reja Majapahit, namun belum dapat menguasai kepercayaan para warganya yang tetap berkeyakinan bahwa kerajaan Majapahit hanya milik para putra dewata, para pemilik wahyu keraton yang disucikan lewat darah keturunan Raja Erlangga, darah keturunan keluarga Singasari. Para warga masih tetap percaya bahwa Raja Jayanagara masih hidup dan akan kembali menguasai singgah sananya yang direbut paksa oleh Rakuti dan pasukannya. Hingga akhirnya menjelang tengah malam tiba, para warga kota Raja Majapahit menjadi begitu percaya bahwa utusan pasukan dewata telah hadir di tengah-tengah mereka, menjenguk dan mendatangi rumah-rumah mereka dengan sebuah kabar gembira. Kami datang bersama kesetiaan kepada Raja Jayanagara, padamkan pelita di rumahmu, berkata salah seorang prajurit kepada seorang warga di rumahnya. Maka dengan segala kerelaan hati, warga itu memadamkan semua pelita di rumahnya. Raja Jayanagara yang kita tunggu akhirnya datang juga bersama Laskar Dewa tanya menguasai kembali istana, berkata seorang lelaki kepada istrinya yang bertanya mengapa pelita di dalam rumahnya harus dipadamkan. Dengan padamnya pelita di semua rumah-rumah warga, seketika itu kota Raja Majapahit seperti sebuah kota hantu, begitu gelap dan sangat mencekam sekali. Di tengah malam yang gelap gulita itu, ratusan prajurit senyap telah menyebar ke 70 titik jalan-jalan utama kota Raja Majapahit. Para prajurit senyap yang terdiri dari para prajurit pilihan yang punya tataran lebih dari seorang prajurit biasa itu telah bergerak mendekati sasaran mereka. Para prajurit pasukan ikal-ikalan bang yang berkelompok di beberapa jalan utama kota Raja Majapahit itu tidak menyadari sama sekali bahwa bahaya tengah mengintai mereka. Tidak ada banyak hambatan dan perlawanan yang berarti menghadapi pasukan yang tengah-lengah itu, dalam waktu dan tempo yang amat singkat, para prajurit senyap itu telah berhasil melumpuhkannya. Maka terlihat cahaya kunang-kunang menerangi kota Raja Majapahit di 70 titik di jalan-jalan utama. Mereka telah melaksanakan tugas dengan singkat, berkata Aditya Warman kepada beberapa orang prajurit yang menyertainya melihat kunang-kunang menerangi jalan-jalan utama kota Raja Majapahit. Ternyata Aditya Warman memimpin sebuah pasukan yang akan menyergap pasukan berkuda yang biasanya meronda berkeliling jalan-jalan kota Raja Majapahit. Aditya Warman dan pasukannya masih merapat menyelinap di kegelapan malam. Bersiaplah, mereka sudah datang, berkata Aditya Warman kepada seorang prajurit di dekatnya yang telah melihat pasukan berkuda sebentar lagi akan melewati mereka. Kembali para prajurit pilihan itu telah menunjukkan kemahirannya, dari kegelapan malam terlihat mereka bergerak dengan sangat sigap dan penuh perhitungan yang matang. Dan dengan hanya satu lompatan saja mereka telah berhasil menjangkau setiap dada musuh-musuh mereka yang masih berada di atas punggung kudanya. 50 orang pasukan berkuda dengan sekali seragapan telah berhasil mereka lumpuhkan. Mari kita menyusul kawan-kawan kita yang sudah berada merapat di luar pagar istana, berkata Aditya Warman kepada beberapa prajurit yang menyertainya itu. Pagar luar istana telah kita kuasai, berkata seorang prajurit sengaja menunggu kedatangan Aditya Warman yang baru tiba itu. Lepaskan panah sandaran, agar gajah Mada dan pasukannya bergerak masuk ke istana. Berkata Aditya Warman kepada prajurit yang menunggunya itu. Maka tidak lama berselang terlihat tiga buah panah sandaran menerangi udara malam kota Raja Majapahit. Saatnya kita bergerak, berkata gajah Mada kepada Kilurah Sanakeling mana kala melihat tiga buah panah sandaran susul menyusul menerangi langit malam kota Raja Majapahit. Terlihat Kilurah Sanakeling langsung menghampiri seorang penghubung. Maka dalam waktu yang amat singkat perintah berantai pun sudah merata diterima oleh setiap kelompok prajurit kesatuan pasukan Jalayuda itu yang sudah cukup lama menanti di tepian sungai Kalimas, sebuah perintah untuk bergerak bersama ke arah istana Majapahit. Seperti sebuah pasukan hantu malam yang mengerikan, pasukan segelar sepapan itu telah mendekati kota Raja Majapahit yang sepi dan sangat gelap itu. Suara drap langkah kaki pasukan yang datang dari arah tanah hujung galuh itu terdengar mengusik kesunyian malam. Para dewata telah mengutus laskarnya, berkata seorang lelaki tua kepada istrinya yang telah memberanikan dirinya mengintip dari celah-celah pintu kayunya. Begitulah kepercayaan hampir seluruh warga kota Raja Majapahit bahwa para dewata akan selalu melindungi putra sucinya dengan menurunkan laskar malamnya menguasai kembali kota Raja dan istana dari para penguasa kelam, penguasa yang tidak akan pernah mendapat restu dari para dewata. Sementara itu pasukan Aditya Warman telah berada di dinding pagar istana bagian dalam. Kehadiran pasukan Aditya Warman itu langsung diketahui oleh pihak lawan, tapi semua itu memang sudah diperhitungkan oleh Aditya Warman. Tugas kita adalah menjaga dan mengamankan sekitar dinding ini, hingga Gajah Mada dan pasukannya datang, berkata Aditya Warman kepada pasukannya itu. Bergelombang pasukan ikal-ikalan bang berdatangan menghalau pasukan Aditya Warman yang telah berada di dalam istana Majapahit itu. Pertempuran pun sudah tidak dapat dihindarkan lagi, pasukan Aditya Warman memang sangat diandalkan dan seperti tahu tugasnya dalam pertempuran itu dengan tidak bergerak jauh dari dinding pagar istana yang memang sengaja dipertahankan itu. Namun gelombang pasukan ikal-ikalan bang semakin lama semakin bertambah jumlahnya, sementara pasukan Gajah Mada belum juga terlihat tanda-tanda kedatangannya. Di saat-saat yang genting itulah Aditya Warman sebagai seorang pemimpin muda dituntut untuk menjaga semangat pasukannya. Terlihat Aditya Warman di barisan terdepan dengan penuh gagah beraninya menghalau setiap musuh yang datang mendekat. Pedang Aditya Warman bergerak ke sana kemari seperti bermata telah menyapu banyak pasukan lawan yang terus berdatangan seperti gelombang pasang di pantai, tidak pernah putus datang dan pergi. Di ujung kegelisahan melihat gelombang pasukan musuh yang kian membanjir pertempuran, terdengar suara gemuruh yang datangnya dari arah belakang pasukan Aditya Warman, muncul dari dinding pagar istana. Bertahanlah, pasukan Gajah Mada telah berdatangan, berkata Aditya Warman kepada pasukannya yang melihat pasukan Gajah Mada telah masuk lewat dinding pagar istana yang dijaganya itu. Gelegar. Terdengar suara hentakan sebuah cambuk yang membahana memekatkan udara malam di istana Majapahit. Dan suara itu seperti suara angin segar di telinga Aditya Warman, menjadikan pedangnya berputar lebih cepat lagi menghalau setiap musuh yang datang mendekat. Terima kasih, kawan. Pasukanmu telah memudahkan kami memasuki istana ini, berkata Gajah Mada kepada Aditya Warman yang tiba-tiba saja telah berada di sampingnya. Simpan rasa terima kasihmu, mari kita hangatkan malam ini, berkata Aditya Warman penuh kegembiraan hati sambil memutar pedang panjangnya melibas lima orang. Pasukan musuh yang langsung terlempar mundur terkena sambaran pedang Aditya Warman yang sangat tajam itu. Sebagaimana pedang Aditya Warman, cambuk pendek Gajah Mada juga telah melibas begitu banyak musuh. Akhirnya ribuan pasukan Gajah Mada telah berhasil masuk tumpah membanjiri istana Majapahit. Dan seperti gelombang amuk banjir bandang dari sebuah bendungan besar yang jebol, pasukan Gajah Mada telah memporak-porandakan dan meluluh lantakan pasukan ikal-ikalan bang. Sebuah pasukan besar kesatuhan Jalayuda yang biasa bertempur di kegelapan malam di tengah lautan itu benar-benar seperti Laskar Raja Badai, bergerak menyapu bersih pasukan musuh yang tidak menyangka akan kedatangan Badai Prahara di malam itu. Anak muda, aku akan menghentikan gerak pedangmu yang ganas itu, berkata seorang lelaki bertubuh pendek dan gempal yang tidak lain adalah ikal-ikalan bang berdiri di hadapan Aditya Warman. Sungguh sebuah kehormatan berhadapan langsung dengan seorang tumenggung, berkata Aditya Warman kepada ikal-ikalan bang yang datang menghadangnya. Masih basah bibir Aditya Warman, terlihat ikal-ikalan bang sudah langsung menerjang dengan senjata Trisula di tangannya. Namun Aditya Warman bukan anak muda biasa, putra Seng Patih Mahesa Amping itu terlihat dengan mudahnya mengelak terjangan serangan lawannya itu dan sudah langsung balas menyerang. Terkejut bukan kepalang ikal-ikalan bang mendapatkan kegesitan dan ketangkasan anak muda yang menjadi lawannya itu. Benturan pertama itu telah membuat ikal-ikalan bang menyadari bahwa lawannya itu bukan anak muda sembarangan. Dan orang kepercayaan Rakuti itu menjadi lebih berhati-hati lagi dan tidak memandang sebelah matelawannya itu. Kembali ikal-ikalan bang melakukan serangan ke arah Aditya Warman, tentunya dengan pengerahan kemampuan berlipat ganda dari sebelumnya. Namun Aditya Warman masih saja dapat mengimbangi serangan ikal-ikalan bang, bahkan dapat membalas serangan lawannya itu dengan tidak kalah. Tangguhnya. Nampaknya Aditya Warman tidak ingin langsung meningkatkan kemampuan puncaknya, hanya sekedar menyejajarkan tingkat kemampuan ikal-ikalan bang untuk mengukur sampai di mana puncak kemampuan tataran ilmu yang dimiliki lawannya itu. Sungguh ikal-ikalan bang tidak pernah menyangka akan terganjal dirinya melulu hanya berhadapan seorang lawan muda yang tidak mudah dilumpuhkan itu, bahkan dirinya seperti terkurung dalam pertempuran satu lawan satu di tengah pertempuran besar itu. Kembali ikal-ikalan bang harus meningkatkan tataran kemampuannya agar secepatnya menuntaskan pertempurannya, namun Aditya Warman seperti gunung karang yang tidak mudah digempur, masih saja dapat bertahan mengimbangi serangannya itu. Terlihat Trisula di tangan ikal-ikalan bang seperti bergulung-gulung menerjang ke arah Aditya Warman, namun putra terkasih patih mahasamping itu seperti burung sikatan melesat bergelit dengan cepatnya keluar dari gulungan gelombang serangan ikal-ikalan bang bahkan telah balas menyerang dengan tidak kalah. Dasyatnya membuat lelaki bertubuh gempal itu terkadang harus bergelinding di tanah kotor. Pertempuran ikal-ikalan bang dan Aditya Warman telah menyisakan arna pertempuran tersendiri, semua orang seperti menyingkir menjauhi perkelahian dua orang tangguh itu, takut terkena imbas sepak terjang angin serangan senjata keduanya yang terlihat begitu dasyat menggetarkan hati bersama debu tanah yang mengepul terhempas terjangan langkah kaki mereka berdua. Sementara itu pertempuran di istana sudah seperti tak terkendali lagi, berkecamuk memenuhi seluruh sisi istana. Dan pasukan gajah mada terlihat perlahan tapi pasti telah berhasil menekan pasukan lawan mereka yang terlepas dari tali kendali pimpinannya, karena ikal-ikalan bang seperti terkunci dalam pertempuran menghadapi Aditya Warman yang memang sengaja tidak melepaskannya. Tetaplah kalian dalam gelar kesatuan masing-masing, berkata gajah mada mengingatkan pasukannya. Maka dengan kendali seorang gajah mada, pasukannya itu seperti sekumpulan serigala menyergap sekumpulan banteng yang tak terkendali. Satu persatu prajurit pasukan ikal-ikalan bang terperangkap dalam sergapan pasukan gajah mada yang terikat dalam kendali gelar pimpinan kelompok masing-masing. Sambil menyapu pandangannya ke seluruh pertempuran, cambuk gajah mada ikut menyapu puluhan prajurit lawan. Ujung cambuk gajah mada seperti bermata, mematuk dan melecut para prajurit lawan yang berada di dekatnya, layaknya sebuah api obor besar meruntuhkan anak-anak rayap yang datang mendekat. Ribuan mayat bergelimpangan, ribuan orang terluka parah tak berdaya, dan darah merah telah menggenangi Istana Majapahit. Suara denting senjata beradu, suara bentakan penuh kebencian dan suara jerit menahan rasa sakit yang amat sangat adalah suara bising kegaduhan peperangan di Istana Majapahit yang seperti tidak akan berkesudahan itu. Aku harus menyudahi peperangan ini, berkata gajah mada sambil memandang korban peperangan di kedua belah pihak. Maka terlihat gajah mada seperti tengah mencari seseorang. Hingga akhirnya tatapan matanya telah menyinggai seorang lelaki yang terlihat begitu tangkas memainkan sebuah pedang panjang di tangannya, begitu gesit terlepas dari seragapan pasukannya bahkan telah banyak melukai prajuritnya. Taru, cambuk pendek gajah mada telah berhasil menggetarkan ujung pedang lelaki itu yang nyaris melukai seorang prajuritnya. Terlihat lelaki itu menatap tajam ke arah gajah mada, seseorang yang telah menggetarkan ujung pedangnya, menggetarkan telapak tangannya. Sungguh tidak menyangka bertemu dengan seekor anjing setia, berkata lelaki itu dengan pandangan penuh kebencian yang amat sangat. Terlihat gajah mada tidak terpancing amarahnya mendengar perkataan lelaki itu, membalasnya dengan pandangan matah yang sangat amat tajam seperti kilatan cahaya pedang tajam menyambar-nyambar mengguncang perasaan lelaki itu. Lebih baik menjadi seekor anjing yang setia daripada harus menjadi seekor anjing yang tidak mengenal balas budi tuannya. Baginda Raja Sanggrama telah mengangkat harkat kehormatanmu menjadi salah seorang anggota Dharma Putra, namun kamu membalas susu dengan racun, membalas kebaikan dengan kejahatan, berkata gajah mada kepada lelaki itu yang tidak lain adalah Rakuti. Mengapa tidak berpikir untuk setia kepadaku, aku akan memberikan jabatan tertinggi di istana ini? Berpikirlah wahai kepala pasukan Bayangkara, berkata Rakuti dengan perkataan manis memujuk gajah mada. Kesetiaanku tidak bisa dibeli oleh apapun, kesetiaanku adalah harga diriku yang paling tinggi. Dan aku bukan pemimpi seperti dirimu, berkata gajah mada kepada Rakuti masih dengan tatapan mati yang amat tajam menyambar. Ternyata aku berhadapan dengan seekor anjing paling bodoh yang pernah kutemui, berkata Rakuti sambil menggenggam pedangnya kuat-kuat seperti tengah bersiap-siap untuk mencincang anak muda di hadapannya itu yang kukuh tidak bisa dibujuk dengan apapun itu. Aku akan menghentikan mimpimu itu, berkata gajah mada penuh ketenangan berdiri tegak membiarkan ujung cambuknya berjurai jatuh menyentuh bumi. Bersiaplah untuk mati, berkata Rakuti sambil langsung bergerak menerjang ke arah gajah mada. Tapi gajah mada seperti dapat membaca kemana arah serangan Rakuti yang sangat ganas itu, terlihat dengan begitu mudahnya berkelit dan sudah langsung membalas serangan lewat ujung cambuknya yang meluncur begitu cepatnya ke arah tubuh Rakuti. Terkesiap Rakuti mendapatkan serangan balasan dari nak muda itu yang datang dari arah yang tak terduga-duga mengancam batok kepalanya. Pedang Rakuti terlihat telah bergerak mencoba membabat habis tali cambuk gajah mada yang masih bergerak itu. Bukan main terperanjatnya perasaan hati Rakuti melihat cambuk gajah mada tiba-tiba saja berubah arah, bergerak ke arah pinggangnya. Tidak ada care lain dari Rakuti selain melemparkan dirinya berguling di tanah kotor. Terlihat gajah mada tidak mengejarnya, hanya berdiri tegak memberi kesempatan Rakuti untuk berdiri kembali. Pejabat anggota Dharma Putra itu seperti tercoreng wajahnya, merasa terhina harus jatuh bergulingan di tanah kotor menghadapi seorang kepala pasukan Bayangkara itu. Kembali Rakuti melakukan serangannya dengan segenap kemampuan yang dimilikinya. Pedangku akan membunuhmu, berkata Rakuti kepada gajah mada dengan kemarahan yang meluap-luap. Luar biasa memang daya serang Rakuti, pedang di tangannya terlihat bergulung-gulung mengejar kemanapun gajah mada bergerak, seperti ombak pasang di pantai, seperti angin prahara. Namun tidak mudah melumpuhkan seorang gajah mada yang telah memiliki tingkat kemampuan ilmu meringankan tubuhnya yang nyaris amat sempurna itu. Semakin cepat Rakuti bergerak, semakin cepat pula gerakan gajah mada bergelit melesat keluar dari seragapan Rakuti. Sebenarnya gajah mada bisa saja melakukan serangan balasan, namun gajah mada seperti membiarkan dirinya menjadi bulan-bulanan Rakuti, membiarkan pembesar istana itu melampiaskan amarahnya, membiarkan Rakuti mengeluarkan seluruh kemampuan yang dimilikinya. Hingga akhirnya gajah mada sudah merasa bosan dengan permainannya sendiri, terlihat gajah mada tidak hanya bergerak bergelit menghindari serangan Rakuti, namun rangkap melakukan serangan balasan yang begitu cepat dan tidak terduga-duga. Beruntung ujung cambuk gajah mada tidak tertuju ke arah bagian tubuhnya, tapi ke bagian senjata pedang di tangannya. Ting! Ujung cambuk gajah mada telah membentur pedang di tangan Rakuti, menggetarkan pedang itu dan merambat menyengat telapak tangannya. Rakuti seperti tidak mampu menggenggam pedangnya sendiri, merasakan telapak tangannya seperti panas tersengat. Dan pedang di tangannya terlepas dari genggamannya sendiri, jatuh di bawah kaki gajah mada. Terlihat Rakuti berdiri mematung, seperti orang tersihir tidak menyadari apa yang telah terjadi atas dirinya. Namun Rakuti masih dapat melihat dengan kesadarannya sendiri ketika gajah mada menundukkan badan memungut pedang miliknya. Berdesir darah Rakuti manakala gajah mada melempar pedang miliknya yang menancap tepat dua jari dari kakinya. Ambil pedangmu, dan genggam lebih kuat lagi, berkata gajah mada dengan kilatan tatapan matanya yang menyambar-nyambar. Ketinggian hati seorang seperti Rakuti telah membuat dirinya tidak dapat mengukur tingkat kemampuan lawan, melihat apa yang terjadi atas dirinya adalah keberuntungan gajah mada semata. Tidak akan terjadi dua kali keberuntungan untukmu, berkata Rakuti yang telah menggenggam pedangnya kembali. Sementara itu pertempuran antara Ikal-Ikalan Bang dan Aditya Warman sudah semakin seru dan menegangkan. Terlihat kilatan cahaya senjata Trisula Ikal-Ikalan menyambar-nyambar kemanapun Aditya Warman bergerak. Nampaknya Ikal-Ikalan Bang telah menuntaskan kemampuan puncaknya, mengumbar kesaktiannya lewat kilatan senjata Trisulanya yang terus menyambar dan mengejar Aditya Warman. Gembira hati Ikal-Ikalan Bang melihat Aditya Warman menjadi bulan-bulanan ilmu kesaktiannya, melesat ke sana kemari tanpa dapat melakukan serangan balasan. Hingga akhirnya Aditya Warman dengan sangat terpaksa harus menggenapi kesaktiannya dengan puncak kemampuan yang dimiliki menghadapi sambaran kilatan cahaya Trisula Ikal-Ikalan Bang terus mengejarnya. Terlihat Aditya Warman tidak berusaha menghindari sebuah kilatan cahaya yang tertuju kepada dirinya. Terlihat telah berdiri dengan sebuah kuda-kuda yang amat kuat seperti menghunjam bumi, dan pedang di tangannya tiba-tiba saja bergerak membelah udara kosong setengah lingkaran. Luar biasa gerakan yang dilakukan oleh Aditya Warman ternyata telah menimbulkan sebuah hawa sakti yang amat kuat, sebuah serangan tak terlihat telah mendorong dengan amat kuat kilatan sambaran cahaya Trisula hingga berbalik arah tertuju kepada seng empunya sendiri, Ikal-Ikalan Bang. Kejadian itu terlihat begitu cepatnya telah membuat Ikal-Ikalan Bang tidak sempat sama sekali untuk pergi menyingkir. Terlihat Ikal-Ikalan Bang masih berdiri mematung dengan metu, terbelalak lebar. Tak seorang pun mengetahui bahwa Ikal-Ikalan saat itu sudah tak berfernyawa lagi, karena kilatan cahaya Trisula ilmu andalannya telah memakan tuannya dengan jantung terbakar hangus. Orang-orang baru menyadari bahwa Ikal-Ikalan Bang sudah tak berfernyawa lagi manakala tubuh gempalnya terlihat tambruk jatuh di bumi. Seketika itu juga terdengar sorak-sorai suara para prajurit gajah mada menyaksikan tuasnya Ikal-Ikalan Bang. Sorak-sorai kemenangan itu telah menyusutkan semangat pasukan Ikal-Ikalan Bang. Sorak-sorai kematian Ikal-Ikalan Bang telah membuat pasukannya seperti anak ayam kehilangan induknya. Sebaliknya berita kematian Ikal-Ikalan Bang telah melipat gandakan semangat pasukan gajah mada, terlihat dari kero mereka bertempur menggempur pasukan lawan yang telah kehilangan induk semangnya. Lain halnya dengan Rakuti, berita tentang kematian Ikal-Ikalan Bang telah memacu kemarahannya, melampiaskan kemurkaannya itu kepada gajah mada yang saat itu telah menjadi lawan tempurnya. Daya tempur Rakuti terlihat lebih dasyat dari sebelumnya, serangan Rakuti terlihat begitu bergelora layaknya kemurkaan ombak pasang di tengah hujan badai di lautan lepas. Namun gajah mada bukan sebuah perahu sampan biasa, gajah mada layaknya seorang pelautulung yang terlahir, hidup dan besar di sekitar badai itu sendiri, sudah terbiasa dan terlatih menaklukan raja badai yang amat kuat sekalipun. Di tengah deru serangan Rakuti yang membadai, gajah mada masih tetap tenang berkelit terbang ke sana kemari seperti pelautulung menaklukan ombak badai dengan mengikuti arah alur gerakan ombak. Hingga akhirnya dalam sebuah serangan, lecutan cambuk pendek gajah mada yang dikerahkan dengan sepertiga kekuatan tenaga inti sejatinya telah berhasil mengenai tepat di atas tumit kaki Rakuti. Sebuah arah lecutan yang dikerahkan dengan penuh perhitungan itu telah mengenai urat nadi syaraf kelumpuhan. Terlihat Rakuti berguling-guling di tanah kotor merasakan rasa sakit yang amat sangat, merasakan sebelah kakinya nyaris tak dapat lagi digerakan, sebelah kakinya telah mati rasa. Gajah mada tidak berusaha mengejar Rakuti yang tengah merangkak mendekati pedangnya yang terlepas jatuh di tanah. Gajah mada hanya berjalan perlahan mendahului Rakuti mendekati pedangnya yang masih tergeletak di tanah. Bunuhlah aku, hancurkan batok kepalaku, wahai anjing bodoh yang setia, berkata Rakuti dengan wajah penuh dibu, dengan mata penuh kemurkaan. Cambuku akan kotor bernoda darah hinamu, biarlah Raja Jayanagara yang akan berhak memilih kera kematianmu, berkata Gajah mada dengan pandangan tajam menusuk dada dan perasaan Rakuti. Tidak ada niatan di hati Gajah mada untuk menggerakkan cambuknya ke tubuh lawan yang sudah tidak berdaya itu. Yang dilakukan oleh Gajah mada adalah memanggil salah seorang prajuritnya untuk mengikat kuat-kuat Rakuti agar tidak dapat melarikan diri. Terlihat Gajah mada menyapu pandangannya ke seluruh arah pertempuran, melihat pasukannya telah berhasil mengurangi jumlah pasukan lawan. Gelegar! Terdengar lecutan suara cambuk pendek Gajah mada seperti guntur membelah udara. Suara lecutan yang mengguntur itu seketika telah mengguncangkan dada semua orang yang tengah bertempur, suara itu seperti sebuah tangan yang amat kuat mencekik leher mereka. Wahai para pasukan ikal-ikalan bang, menyerah dan bergabung bersama para prajurit Majapahit dengan penuh kesetiaan, atau mati hari ini dengan kehinaan, berkata Gajah mada dengan suara yang menggulung-gulung memekakkan telinga menyesakan dada siapapun yang mendengarnya. Seketika itu juga pertempuran menjadi terhenti, semua orang terlihat memegang dadanya yang seperti terguncang. Ternyata Gajah mada telah melambari suaranya dengan ajian gelap ngampar yang amat kuat, telah mengguncang perasaan dan dada setiap orang yang berada di istana. Lepaskan senjata kalian, aku tidak akan mengulangi tawaranku, berkata kembali Gajah mada dengan suara yang bergema menyesakan dada. Maka seketika itu juga para prajurit pasukan ikal-ikalan bang langsung melemparkan senjatanya, mereka telah memilih menyerah tanpa perlawanan. Langit di atas istana Majapahit saat itu telah terang, kuning emas cahaya matahari pagi terbentang dari utara dan selatan bumi. Seng Fajar telah menampakkan wajahnya, sempurna di ufuk barat bumi. Gajah mada dan pasukannya telah menyelesaikan pertempuran mereka, telah menguasai kembali istana Majapahit. Sebuah kibar bendera kemenangan dari orang-orang muda yang membuka awal sejarah kejayaan Majapahit. Riuh gemuruh para warga kota Raja Majapahit dengan penuh sukacita menikmati kemenangan para pahlawan mereka, dengan penuh sukacita menikmati jalan-jalan utama kota Raja Majapahit tanpa rasa takut, tanpa perasaan yang mencekam. Hari itu adalah hari kemerdekaan mereka setelah beberapa hari bersembunyi di balik pintu tertutup dengan hati dipenuhi kegelisahan yang amat sangat. Sebuah hari yang tidak akan terlupakan oleh mereka, sebuah hari baru melebih hari-hari suci yang biasa mereka rayakan dengan penuh kegembiraan hati, dengan perasaan penuh kedamaian dan sukacita yang amat sangat. Dan sehari setelah kemenangan pasukan Gajah Mada menguasai kembali Istana Majapahit, gembira penuh sukacita perasaan Raja Jayanagara menerima 100 prajurit pasukan Bayangkara yang akan menjemputnya pulang ke istananya kembali, ke singgah sananya kembali. Seluruh warga Kabuyutan Bebandar terlihat keluar. Berjajar di pagar halaman rumah mereka melamaikan tangannya kepada iring-iringan kereta Kencana Raja Jayanagara yang bergerak perlahan menuju arah Gapura Batas Kabuyutan Bebandar. Haru-hiru terlihat di wajah Kibuyut Bebandar menatap ujung iring-iringan pasukan pengawal kereta Kencana Raja Jayanagara yang tengah bergerak menghilang di sebuah tikungan jalan. Di hati orang tua itu terbersit sebuah kebanggaan hati, bahwa rumahnya telah menjadi sebuah persembunyian seorang Raja Agung, seorang Raja yang sangat dihormati di seluruh bumi Majapahit Raya. Wajah pagi di bumi Kabuyutan Bebandar terlihat begitu cerah, sembili rangin berhembus perlahan menggerakkan dahan dan dedaunan seperti sebuah ungkapan kegembiraan hati Kibuyut Bebandar dan semua warganya, kemenangan Raja Jayanagara adalah kemenangan mereka. Seluruh warga Kabuyutan Bebandar telah mencatat hari itu di hati masing-masing, sebagai sebuah cerita panjang yang akan mereka sampaikan kepada anak cucu mereka, sebuah cerita kebanggaan orang Bebandar. Dan putra sangkala terlihat masih merejut jaring-jaring waktu sambil memandang wajah bumi yang terus berputar silih berganti siang dan malam. Setelah peristiwa pemberontakan Rakuti, para pejabat di Istana Majapahit ikut terkena imbasnya, terutama para pejabat yang diketahui telah bermain metu dengan Rakuti. Sementara Rakuti sendiri telah dihukum seadil-adilnya sesuai kitab Kutara Manawa Dharma Sastra yang menjadi pedoman hukum di Kerajaan Majapahit saat itu, yaitu ditanam di perempatan jalan sebagai seorang pendosa, dan mati dilempari batu. Oleh setiap warga kota Raja Majapahit yang membencinya. Dan Raja Jaya Negara tidak melupakan jasatu menggung mahsa semu yang telah menyelamatkan Kerajaan Majapahit, telah menganugerahi dirinya dengan kedudukan dan gelar kebangsawanan, berkedudukan sebagai seorang patih amangkubumi dan bergelar kebangsawanan dengan nama Arya Tadah. Ternyata patih amangkubumi Arya Tadah adalah seorang yang cakap, dapat mengendalikan roda Kerajaan Majapahit sebagaimana zaman empunambi. Istana Majapahit tertata kembali dipenuhi para pejabat yang bersih dan terpantau dengan baik, roda perdagangan Kerajaan Majapahit kembali berputar, dan perbendaharaan Kerajaan kembali terisi dengan pundi-pundi. Bagaimana dengan Gajah Mada? Raja Jaya Negara mengetahui kesetiaan Gajah Mada, mengetahui ketinggian ilmu yang dimilikinya dan bermaksud untuk mengukuhkannya menjadi seorang Panglima Perang di Kerajaannya itu. Namun harapan dan keinginan Raja Jaya Negara tinggal sebatas keinginan dan harapan, karena Ibunda Ratu Gayatri telah memintanya terlebih dahulu, menjadikan Gajah Mada sebagai seorang patih di Kerajaan Kahuripan. Ibunda Ratu Gayatri pasti punya pandangan yang amat jauh, berharap Gajah Mada akan menjadi pilar-pilar penjaga Majapahit di masa yang akan datang. Dan Gajah Mada adalah seorang yang sangat cakap untuk belajar banyak hal. Hamba yakin bahwa di tangan Ibunda Ratu Gayatri, anak muda itu akan menjadi seorang yang mumpuni mewarisi kebijaksanaan Raja Kertanegara. Lewat Putri Bungsunya itu. Dan harapan Ibunda Ratu Gayatri adalah harapan hamba jua, bila saatnya tiba, hamba akan sangat senang hati menyerahkan jabatan hamba ini kepada anak muda itu, berkata Patih Amangku Bumi kepada Raja Jaya Negara. Ayahandaku Baginda Raja Sanggrama Wijaya telah menitipkan kris naga sasra kepada Gajah Mada, sebuah pertanda begitu percayanya ayahandaku kepada Gajah Mada, berkata Raja Jaya Negara kepada Patih Amangku Bumi. Selain Gajah Mada, masih ada ksatria lainnya, seorang yang cakap dan punya kesetiaan yang amat tinggi sebagaimana Gajah Mada, berkata Patih Amangku Bumi kepada Raja Jaya Negara. Siapa orang itu, wahai Paman Patih, bertanya Raja Jaya Negara. Aditya Warman, sepupu tuanku sendiri, berkata Patih Amangku Bumi Arya Tadah. Demikianlah, Raja Jaya Negara dan Patih Amangku Bumi Arya Tadah telah sepakat mengangkat Aditya Warman sebagai Panglima Perang Kerajaan Majapahit dan melepas Gajah Mada menjadi Patih di Kauripan sesuai dengan permintaan Ibunda Ratu Gayatri. Sebelum Gajah Mada ke Kauripan, aku ingin menugaskan dirinya menjadi dutaku, meluruskan kembali hubungan kita dengan dua orang putra Empu Nambi, di Belambangan dan Lamajang, berkata Raja Jaya Negara kepada Patih Amangku Bumi. Gajah Mada memang punya kedekatan dengan Empu Nambi, juga dengan kedua putranya itu. Mudah. Mudahan dengan kedatangan Gajah Mada dapat merekatkan kembali kesalahpahaman yang pernah terjadi di antara kita, berkata Patih Amangku Bumi menyetujui usulan Raja Jaya Negara itu. Maka pada hari itu juga, Gajah Mada dipanggil untuk menghadap Raja Jaya Negara di Puri Pasanggerahannya. Manakala Gajah Mada telah datang menghadap, Raja Jaya Negara langsung menyampaikan permintaan Ibunda Ratu Gayatri yang memintanya untuk menjadi seorang Patih di Kauripan. Bila saja aku bisa memilih, aku lebih menginginkan dirimu berada di Istana Majapahit ini. Namun aku tidak mampu menolak permintaan Ibunda Ratu Gayatri, berkata Raja Jaya Negara kepada Gajah Mada. Mendengar penuturan dari Raja Jaya Negara, terlihat Gajah Mada menarik nafas panjang dan tersenyum. Di Istana Majapahit maupun di Istana Kauripan, dan dimanapun hamba ditugaskan, pengabdian hamba hanya kepada kejayaan bumi Majapahit ini. Hamba dibesarkan di lingkungan keluarga istana ini, sudah sewajarnya hamba menyerahkan bakti hamba untuk keluarga istana ini. Inilah titipan baginda Raja Sanggrama kepada hamba, menjaga keluarga dan keturunannya, berkata Gajah Mada kepada Raja Jaya Negara. Dalam pembicaraan lain, Raja Jaya Negara menyampaikan rencananya untuk menugaskan Gajah Mada menjadi dutanya, meluruskan kembali hubungan Istana Majapahit dengan keluarga Empunambi, di Belambangan dan Lamajang. Sebelum bertugas menjadi patih di kerajaan. Kauripan, aku memintamu untuk menjadi dutaku menyambangi keluarga Empunambi di Belambangan dan Lamajang, berkata Raja Jaya Negara kepada Gajah Mada. Sebuah kegembiraan hati melaksanakan titah tuanku, mohon doa restu tuanku semoga hamba dapat diterima sebagai duta tuanku, meluruskan kesalahpahaman yang selama ini terjadi dan meyakinkan kedua putra Empunambi itu tentang niat baik Istana Majapahit yang telah kembali kepada jalur amanat cita-cita para pendahulunya, berkata Gajah Mada kepada Raja Jaya Negara. Kapan kamu akan berangkat, wahai saudaraku, berkata Raja Jaya Negara kepada Gajah Mada. Besok pagi, di saat Seng Fajar bergelantung di tiang layar perahu, berkata Gajah Mada dengan penuh senyum. Dan keesokan harinya, di saat Seng Fajar bergelantung di tiang layar perahu, sebuah perahu bercadik ganda terlihat bergerak menjauhi dermaga pantai tanah ujung galuh. Dua orang prajurit yang sangat kuat terlihat mengayuh perahu itu bergerak ke arah selatan pantai Jawa Dwi Pa. Senang berlayar bersama Tuan, berkata salah seorang prajurit kepada seorang pemuda yang tidak lain adalah Gajah Mada. Hari ini perjalanan kita cukup panjang, menyusuri pantai Jawa Dwi Pa hingga di ujung timurnya, berkata Gajah Mada. Hamba lahir dan besar di bandar pelabuhan Banyuwangi, berkata prajurit itu sambil tersenyum. Apakah kedua orang tuamu orang asli Banyuwangi, bertanya Gajah Mada kepada prajurit itu. Ibuku orang Banyuwangi asli, sementara ayahku berasal dari Bali Dwi Pa, berkata prajurit itu sambil tersenyum. Demikianlah, Gajah Mada dan kedua prajurit itu telah berlayar semakin menjauhi bandar pelabuhan tanah ujung galuh. Nampaknya Gajah Mada lebih memilih jalur laut untuk perjalanannya kali ini, memilih Kadipaten Belambangan sebagai tujuan pertamanya. Tidak ada banyak halangan dalam pelayaran Gajah Mada menuju bandar pelabuhan Banyuwangi, mereka singgah di beberapa pantai timur Jawa Dwi Pa itu bila mana bekal makanan dan air tawar mereka menipis, mengembangkan layar penuh ketika angin berhembus cukup kuat. Tidak ada lagi peperangan, berkata kawan prajurit lainnya sambil tertawa. Seandainya saja para pembesar, para raja-raja berpikir sebagaimana kalian berpikir, pasti bumi ini dipenuhi dengan kedamaian, berkata Gajah Mada ikut. Menanggapi perbincangan kedua prajuritnya itu. Apakah ada perbedaan apa yang kita pikirkan dengan yang mereka pikirkan? Bertanya prajurit yang berasal dari Banyuwangi kepada Gajah Mada. Terlihat Gajah Mada tidak langsung menjawab, hanya tersenyum dan menarik nafas panjang. Yang kita pikirkan adalah sebatas isi perut kita yang hanya sebesar kepalan tangan ini, sementara yang mereka pikirkan kekuasaan, martabat dan kehormatan yang jauh lebih besar dari batok kepala mereka sendiri, berkata Gajah Mada sambil tersenyum memandang kedua prajurit yang bersamanya itu. Di beberapa bandar pelabuhan yang cukup ramai di sepanjang pantai ujung Jawa Dwi Pak itu, Gajah Mada kadang meminta kedua prajuritnya menepi, untuk melihat suasana dan keadaan di beberapa bandar pelabuhan itu. Perseteruan antara keluarga Empunamri dan keluarga Istana Majapahit telah melahirkan kemakmuran yang tidak merata di ujung timur Jawa Dwi Pak ini. Para pembesar di bumi ini tidak dapat lagi melindungi para petani dan para perambah hasil hutan, berkata Gajah Mada dalam hati yang melihat langsung para saudagar besar memperkaya diri pribadinya tanpa memikirkan keringat para petani, para perambah hasil hutan. Paman Adipati Menak Junga dan Paman Adipati Menak Koncar harus melihat ini dengan perasaan dan hati yang dingin, mempercayai niat baik keluarga Istana Majapahit, niat baik dan cita-cita para pendiri kerajaan Majapahit ini, salah satunya adalah hayahandanya sendiri, Empunamri, berkata kembali Gajah Mada dalam hati. Demikianlah, setelah singgah di beberapa tempat untuk melihat-lihat suasana dan keadaan, akhirnya di Sebuah pagi yang cerah perau Gajah Mada telah tiba di Bandar Pelabuhan Banyuwangi, di ujung paling timur Jawa Dwi Pak itu, sebuah bandar pelabuhan yang sangat ramai dipenuhi perau besar para pedagang dari berbagai penjuru bumi. Salah seorang prajurit yang bersama Gajah Mada ternyata punya banyak kenalan di Bandar Pelabuhan itu, dengan sangat mudahnya mereka mendapatkan tiga ekor kuda yang cakep dan sangat kuat. Setelah beristirahat yang cukup, terlihat mereka bertiga telah melanjutkan perjalanannya kembali menuju Kadipatan Belambangan. Matahari terlihat masih belum mendekati puncak Cakrawala Langit ketika mereka bertiga telah mendekati kota Kadipatan Belambangan, sebuah tempat yang berada di timur kakil reng Gunung Raung, sebuah tempat yang dipenuhi petak-petak persawahan yang sangat luas sepanjang metim memandang. Sebuah tempat yang sangat subur dan makmur, membuat aku iri untuk melucuti pedang dan pakaian ke prajuritanku ini, berganti dengan pakaian seorang petani, berkata salah seorang prajurit yang baru pertama kali itu datang ke kota Kadipatan Belambangan. Kamu akan berkata lain seandainya saja kamu datang di saat warga di sini diceka merasa takut yang amat sangat, di saat kisucang dan gerombolannya yang bersarang di lereng Gunung Raung membakar bumi ini dengan peperangannya, berkata Gajah Mada kepada prajurit itu dengan bercerita tentang peristiwa peperangan yang pernah terjadi di bumi Belambangan itu. Akhirnya mereka bertiga telah mendekati istana Kadipatan Belambangan. Katakan bahwa aku Gajah Mada dari istana. Majapahit ingin datang menghadap, berkata Gajah Mada kepada seorang prajurit pengawal istana Kadipatan Belambangan di gerbang pintu masuk istana Kadipatan. Tunggulah di sini, aku akan meminta perkenan tuan Adipati menakjinga, berkata prajurit pengawal istana itu kepada Gajah Mada. Terlihat prajurit pengawal istana Kadipatan itu telah berjalan ke arah pendapat Agung, menghilang terhalang beberapa pohon besar yang rindang membatasi antara pintu gerbang istana Kadipatan dengan bangunan utamanya. Namun tidak lama berselang prajurit pengawal istana Kadipatan itu terlihat kembali dengan wajah dan sikap jauh lebih ramah dari sebelumnya. Adipati menakjinga berkenan menerima tuan, berkata prajurit pengawal istana Kadipatan itu kepada Gajah Mada. Terima kasih, berkata Gajah Mada kepada prajurit pengawal istana Kadipatan itu. Serahkan kuda-kuda kalian kepada kami untuk kami jaga dengan baik, berkata prajurit pengawal itu yang telah memanggil dua orang kawannya membawa kuda-kuda Sebagai mana biasa layaknya sebuah perlakuan khusus kepada para tamu agung yang datang berkunjung ke istana Kadipatan Belambangan. Dan Gajah Mada bersama dua orang prajurit Majapahit yang menyertainya itu telah diantar menemui Adipati Menakjinga. Selamat datang kembali di istanaku, wahai mahasamuksa, berkata Adipati Menakjinga menyambut kedatangan Gajah Mada dengan menyebut nama. Kecilnya, angin timur berhembus menarik kuat layar perahuku, menarik perasaan rinduku untuk menemui seorang lelaki perkasa penguasa bumi belambangan ini, berkata Gajah Mada kepada Adipati Menakjinga yang terlihat sangat gagah dan tampan itu layaknya wajah Seng Bima di cerita pewayangan. Pintu istanaku selalu terbuka untukmu, untuk seorang pahlawan yang telah menyelamatkan bumi belambangan ini, berkata Adipati Menakjinga kepada Gajah Mada. Kedua orang prajurit Majapahit yang datang bersama Gajah Mada terlihat semakin mengagumi Gajah Mada yang pernah terlibat dalam sebuah peperangan di belambangan itu. Selanjutnya Adipati Menakjinga dan Gajah Mada saling bercerita banyak hal, beberapa kejadian selama mereka berpisah. Sumber kekeruhan yang selama ini banyak mempengaruhi kebijakan Raja Jaya Negara telah mendapatkan hukuman yang setimpal. Istana Majapahit ini telah memaku kembali amanat dan cita-cita para pendiri Kerajaan Majapahit di dalam semangat pembaharuannya, berkata Gajah Mada bercerita tentang keadaan Istana Majapahit saat itu. Mendengar penuturan Gajah Mada, terlihat Adipati Menakjinga merasa gembira. Kabut gelap di atas Istana Majapahit nampaknya telah berlalu, berkata Adipati Menakjinga seperti kepada dirinya sendiri. Dan hari ini aku datang sebagai duta Istana Majapahit, mewakili keluarga Istana Majapahit menghadap langsung paman Adipati Menakjinga, berkata Gajah Mada kepada Adipati Menakjinga. Terlihat Adipati Menakjinga memicinkan matanya seperti ingin menebak kemana arah pembicaraan Gajah Mada selanjutnya. Aku datang mewakili diri Jaya Nagara untuk meminta maaf atas kesalahpahaman yang selama ini terjadi antara Mpunambi dan Istana Majapahit, berkata kembali Gajah Mada. Terlihat Adipati Menakjinga terdiam diri cukup lama, memalingkan wajahnya menatap halaman pendapa agung yang luas dipenuhi rumputan hijau dan beberapa pohon besar yang cukup rindang seperti memagarinya. Maaf dari Raja Jaya Nagara tidak akan mengembalikan kehidupan ayahandaku, berkata Adipati Menakjinga seperti berkata kepada dirinya sendiri. Terlihat Gajah Mada menarik nafas panjang, memahami apa yang dirasakan oleh putra bungsu Mpunambi itu. Suasana orang di atas pendapa agung itu seketika menjadi hening, semua orang nampaknya telah berada di alam pikiran. Mpunambi dan Baginda Raja Sanggrama Wijaya bekerja keras membangun kerajaan Majapahit ini seperti membangun sebuah perahu besar yang utus yang terdiri dari Majapahit Barat dan Majapahit Timur. Dan perahu besar itu tidak akan mampu bergerak sedikit pun manakala dua penguasa di barat dan di timur itu tidak bersatu padu, berkata Gajah Mada memecahkan. Kesunyian di pendapa agung itu. Sementara Adipati Menakjinga masih berdiam diri, masih memandang halaman pendapa agungnya. Di perjalananku kemarin, aku sempat melihat suasana dan keadaan di beberapa bandar pelabuhan di ujung timur pantai Jawa Dwi Pak ini, dan aku melihat berbagai ketimpangan-ketimpangan, para peribumi seperti asing di buminya sendiri, telah menjadi sapi perah oleh satu dua saudagar besar yang telah menjalin hubungan dengan para pedagang asing. Di manakah Nurani Putra Bungsu Empunambi saat itu, ke manakah perginya sebuah cita-cita luhur semangat membangun bumi ini? Sementara aku masih merasakan bahwa Empunambi masih hidup, masih menjaga bumi ini di antara kita, berkata Gajah Mada berusaha untuk membuka hati dan perasaan Adipati Menakjinga yang masih keras dan dingin, masih memendam rasa amarah atas kematian ayah handanya itu. Tanpa terduga Adipati Menakjinga menatap tajam ke arah Gajah Mada, wajah yang sangat tampan itu begitu berwibawa seperti wajah Seng Bima di pewayangan yang baru saja tersadar dari amuk amarahnya. Kamu benar, wahai Putra Angkat Patih Mahesa Amping. Sebagaimana dirimu, aku pun merasakan bahwa ayah handaku hari ini masih hidup, masih berada di antara kita. Aku menjadi malu kepada diriku sendiri, membiarkan amarahku sendiri sebagai amuku, membiarkan ketimpangan-ketimpangan terjadi sebagai sebuah pemberontakan terselubung, memungkiri hati Nurani sendiri, berkata Adipati Menakjinga kepada Gajah Mada. Pandanglah jelas-jelas apa yang ada di tanganku. Ini, berkata Gajah Mada sambil memegang sebuah keris di tangannya. Keris naga sasra milik ayah handaku yang telah diberikan kepada Baginda Raja Sanggrama Wijaya, berkata Adipati Menakjinga tanpa berkedip sedikitpun. Sebagai seorang putra Empunambi, pasti Paman Adipati Menakjinga mengetahui bahwa keris ini adalah pertanda wahyu keraton, siapapun yang memilikinya berhak menjadi seorang raja di tanah Jawa ini. Namun Empunambi dengan tulus menyerahkan keris ini kepada Baginda Raja Sanggrama Wijaya. Ini adalah sebuah pertanda bahwa Empunambi adalah Raja Abadi di atas singgah sana hatinya sendiri, telah menaklukkan seng amuk amarah, dendam dan segala hasrat keinginan hatinya. Dan aku merasa yakin bahwa seorang putra Empunambi dapat melakukan yang sama, dapat melepas amuk amarahnya sendiri untuk menerima dengan rasa tulus ikhlas sebuah permintaan maaf seorang putra sahabat ayah handanya sendiri, berkata Gajah Mada kepada Adipati Menakjinga dengan sebuah suara yang begitu halus tersusun kalimat demi kalimat. Terima kasih, kamu telah membuka kembali tutur wujangan yang telah kupusakai dari ayah handaku tentang Raja di atas singgah sana hati. Dengan segala ketulusan hati, ku terima maaf keluarga Istana Majapahit. Aku yakin bahwa ayah handaku masih hidup dan menyaksikan keputusanku ini, berkata Adipati Menakjinga dengan wajah yang cerah menambah ketampanan yang dimiliki oleh lelaki yang sudah tidak muda itu. Mendengar perkataan Adipati Menakjinga, terlihat Gajah Mada menarik nafas panjang setelah lama menahan nafas tegang, merasa ragu untuk dapat melunakan hati penguasa tunggal di bumi belambangan itu. Tinggallah beberapa hari di belambangan ini, aku ingin mendengar banyak cerita darimu bagaimana Baginda Raja Sanggrama Wijaya telah mempercayakan keris pusaka itu kepadamu, berkata Adipati Menakjinga kepada Gajah Mada. Apakah itu sebuah hancaman dari seorang penguasa tunggal di belambangan ini, berkata Gajah Mada sambil tersenyum ke arah Adipati Menakjinga. Siapa gerangan yang berani mengancam putra Patih Mahesa Amping yang dapat meruntuhkan gunung, menyurutkan air lautan, berkata Adipati Menakjinga kepada Gajah Mada. Demikianlah, beberapa hari lamanya Gajah Mada tinggal di Istana Kadipaten Belambangan memenuhi permintaan Adipati Menakjinga. Dan Gajah Mada ternyata tidak hanya bercerita tentang keris naga sastra yang saat itu ada bersamanya, tapi Gajah Mada bercerita banyak tentang beberapa amanat dari Baginda Raja Sanggrama Wijaya dan Empunambi kepadanya. Sungguh besar harapan yang dititipkan Baginda Raja Sanggrama Wijaya kepadanya, berkata Adipati Menakjinga dalam hati setelah mendengar begitu banyak cerita dan penuturan Gajah Mada ketika hari-hari anak muda itu banyak bergaul bersama Baginda Raja Sanggrama Wijaya dan Patih Amangkubu Mimpunambi di Istana Majapahit. Setelah tiga hari tinggal di Istana Kadipaten Belambangan, di sebuah pagi di hari keempatnya Gajah Mada meninggalkan Kadipaten Belambangan. Terlihat tiga orang penunggang kuda memacu kudanya melewat tiga pura perbatasan kota Kadipaten Belambangan di arah baratnya. Ternyata mereka adalah Gajah Mada dan dua orang prajurit Majapahit yang akan melakukan sebuah perjalanan menuju arah Kadipaten Lamajang. Tidak ada banyak hambatan dan halangan dalam perjalanan mereka menuju kota Kadipaten Lamajang. Hingga setelah bermalam di beberapa tempat, mendaki bukit dan menembus beberapa hutan lebat, di hari ketiga mereka terlihat sudah berada di sekitar Kadipaten Lamajang, sebuah dataran yang sangat luas yang dilatari tiga pegunungan berapi, Gunung Semeru, Bromo dan Tengger. Mengapa tuan berhenti di sini, berkata salah seorang prajurit kepada Gajah Mada yang menghentikan kudanya di sebuah padang ilalang yang cukup luas membentang. Karena kita akan memasuki sebuah kota tua, kota yang diberkati oleh para dewata, berkata Gajah Mada sambil memandang tiga pegunungan yang berdiri membentang biru di hadapan mereka. Ada apa dengan kota tua itu, bertanya salah seorang prajurit yang terlahir sebagai putra banyuwangi itu. Ada sebuah kepercayaan, barang siapa datang ke kota Lamajang dari arah timur Gunung Semeru, berhentilah sebentar, pintalah sesuatu keinginan di dalam hatimu, pasti para dewa akan mendengar permintaanmu itu, berkata Gajah Mada kepada kedua prajuritnya itu. Aku meminta untuk naik pangkat, berkata salah seorang prajurit. Aku meminta untuk diangkat sebagai lurah prajurit, berkata prajurit putra banyuwangi itu. Kedua orang prajurit itu memandang heran ke arah Gajah Mada yang tidak mengatakan apapun. Cuan tidak meminta apapun, bertanya salah seorang prajurit kepada Gajah Mada. Sudah ku ucapkan dalam hati, berkata Gajah Mada sambil tersenyum kepada kedua prajuritnya. Boleh kami tahu, apa yang tuan pinta, bertanya prajurit putra banyuwangi kepada Gajah Mada. Aku hanya meminta agar tugasku di Kadipaten Lamajang dapat mulus teran pahambatan, berkata Gajah Mada. Tidak meminta untuk naik pangkat, bertanya salah seorang prajurit kepada Gajah Mada. Lain kali saja, karena hanya berlaku untuk satu permintaan, berkata Gajah Mada penuh senyum kepada kedua prajuritnya. Satu permintaan, berkata keduanya bersamaan dan tertawa bersama. Matahari pagi belum begitu tinggi manakala Gajah Mada dan kedua prajuritnya telah memasuki Kadipaten Lamajang. Mereka bertiga melihat kesibukan para petani di sawah-sawah mereka, nampaknya pada saat itu musim tanam padi telah datang di bumi Lamajang, hujan dan sumber air melimpah mengalir di antara parit-parit. Di sebuah tempat, terlihat beberapa lelaki tengah memperbaiki jalan air. Bukankah kalian adalah para prajurit Majapahit, bertanya Gajah Mada yang telah turun dari kudanya menghampiri para lelaki yang tengah sibuk bekerja itu, yang masih menggunakan peneng ikat pinggang yang biasa dikenakan oleh para prajurit Majapahit. Mendengar pertanyaan Gajah Mada, beberapa orang lelaki menghentikan kesibukannya. Matamu sungguh teliti, benar kami prajurit Majapahit dari kesatuhan Jalarananggana, berkata salah seorang mewakili teman-temannya. Mendengar perkataan dari salah seorang di antara mereka, Gajah Mada segera mengetahui latar belakang para prajurit itu. Mereka adalah para prajurit yang lebih memilih setia berada di belakang Mpunambi, para prajurit Majapahit yang menyeberang dan bergabung sebagai pasukan Mpunambi menghadapi pasukan Majapahit yang datang memerangi Kadipatan Lamajang. Bangga hatiku melihat prajurit Majapahit telah membaur bersama para petani Lamajang, apakah kalian tidak rindu dengan kota Raja Majapahit, bertanya Gajah Mada kepada para prajurit itu. Terlihat para prajurit itu saling berpandangan satu dengan yang lainnya. Gajah Mada seperti mengetahui apa yang mereka pendam dalam hati masing-masing, dan tidak memaksa mereka menjawab pertanyaannya itu. Kami datang dari Istana Majapahit, tugas kami adalah membawa kembali prajurit Majapahit untuk bergabung di dalam kesatuannya, seperti dahulu kala, berkata Gajah Mada kepada para prajurit itu. Perkataanmu kami dengar seperti angin sorga. Berkata salah seorang prajurit mewakili kawan-kawannya. Berdoalah, kalian berada di kota suci di bawah kaki Gunung Semeru tempat para dewata, berkata Gajah Mada sambil berpamit diri untuk melanjutkan perjalanannya ke Istana Kadipatan Lamajang. Terlihat para prajurit itu mengikuti langkah kaki kuda Gajah Mada yang telah bergerak semakin menjauhi mereka, di punggung anak muda itu sepertinya para prajurit itu menggantungkan harapannya, harapan untuk kembali ke kota Raja Majapahit, berkumpul kembali bersama keluarga, atau seorang kekasih yang masih tetap menunggu penuh rindu. Dan Gajah Mada bersama dua orang prajuritnya telah berada di depan gerbang Istana Kadipatan Lamajang. Kedua orang prajurit Majapahit yang datang bersama Gajah Mada tidak menyangka sama sekali bahwa Gajah Mada begitu dikenal oleh para prajurit pengawal Kadipatan Lamajang dan diperlakukan layaknya seorang tamu agung, bertiga mereka digiring menuju pendapa agung Istana Kadipatan Lamajang. Kedua prajurit Majapahit itu benar-benar merasa tersanjung, manakala diajak untuk duduk bersama di pendapa agung satu atap bersama para pahlawan Majapahit, para panglima perang yang hebat di kesatuannya masing-masing, para prajurit perwira tinggi yang sangat dihormati dan disegani. Mereka adalah Tumenggung Jalarananggana, Panji Wiranagari, Panji Samara dan Panji Anengah. Kawan-kawanku pasti tidak akan percaya bahwa aku duduk bersama di pendapa agung bersama orang-orang hebat ini, berkata prajurit putra Banyuwangi dalam hati. Angan-angan kedua prajurit Majapahit itu terpenggal dan buyar untuk sementara waktu, manakala terdengar suara penuh wibawa dan lantang dari Adipati Menak Koncar mengawali suasana pertemuan itu. Kami telah mendengar hukuman atas diri rakuti, otak dan sumber kekeruhan di bumi Majapahit ini. Kami juga telah mendengar bahwa Istana Majapahit telah diisi oleh para pejabat muda yang setia, bersih dan patuh menjunjung tinggi keagungan Kerajaan Majapahit. Inilah kemenangan kita bersama, tidak sia-sia apa yang telah dikorbankan oleh Ayah Handaku selama ini, keluar dari Istana Majapahit dan berperang di luar memerangi para angkara, berkata Adipati Menak Koncar membuka pertemuan itu. Dan hari ini kita kedatangan seorang duta Istana Majapahit, perwakilan Raja Jaya Negara yang memang kita tunggu-tunggu kedatangannya, berharap mengetahui kebijakan, sikap dan pandangan pihak Istana Majapahit atas keluarga Empunambi dan ribuan prajurit Majapahit yang ada di bumi Lamajang ini, berkata kembali Adipati Menak Koncar di atas panggung pendapa agung itu. Terlihat pandangan semua orang di pendapa agung itu tertuju ke arah Gajah Mada, semua orang nampaknya tengah menunggu suara dan perkataan utusan langsung Raja Jaya Negara itu. Terlihat Gajah Mada menarik nafas panjang, perkataan Adipati Menak Koncar dicernanya dengan baik. Nampaknya Adipati Menak Koncar dalam pikiran Gajah Mada jauh lebih bijaksana dibandingkan dengan adik bungsunya di Belambangan, jauh lebih mengerti arah perjuangan Empunambi sesungguhnya, siasat dan perjuangannya, juga semua pengorbanan yang dilakukannya. Sebuah kebanggaan hati duduk bersama para ksatria penjaga Majapahit, para pahlawan bumi Majapahit yang sesungguhnya di pendapa agung ini. Ada dua hal penting yang akanku sampaikan di pendapa agung ini, berkata Gajah Mada sambil tersenyum menyapu pandangannya ke semua orang yang hadir di pendapa agung itu. Hening suasana di atas pendapa agung Istana Kadipaten Lamajang itu, semua orang seperti menahan nafasnya menunggu perkataan anak muda itu selanjutnya, Seng Duta Raja Jaya Negara. Terlihat tumenggung jala rananggana bergeser menyempurnakan posisi duduknya, seperti gelisah menanti berita apa gerangan yang akan disampaikan oleh Gajah Mada dari Istana Majapahit itu. Pertama-tama aku datang sebagai Duta Pribadi Raja Jaya Negara, secara terbuka menyampaikan permohonan maaf atas apa yang terjadi di bumi Lamajang ditujukan kepada seluruh warga Lamajang, kepada keluarga besar Empunambi, berkata Gajah Mada diam sejenak menyapu pandangannya ke seluruh yang hadir saat itu di pendapa agung. Hal kedua sehubungan dengan kedatanganku ini adalah sebagai Duta Istana Majapahit, mengabarkan bahwa pihak Istana Majapahit berharap seluruh prajurit Majapahit yang selama ini berseberangan untuk kembali bergabung dalam kesatuan pasukan kerajaan Majapahit, berkata kembali Gajah Mada. Terlihat semua orang di atas pendapa agung Istana Kadipaten Lamajang seperti menarik nafas panjang, perkataan Gajah Mada sebagai seorang Duta telah menyampaikan sikap pihak Istana Majapahit yang mereka nantinantikan, mencairkan ketegangan antara keluarga Empunambi dan keluarga Istana Majapahit, dan tentunya memberikan kabar gembira dan kepastian nasib peribuan prajurit Majapahit untuk dapat bergabung kembali sebagai pasukan kerajaan Majapahit. Mewakili keluarga besar Empunambi, mewakili seluruh warga Bumi Lamajang, dengan hati terbuka menyadari bahwa tiada gading yang tidak retak, tiada seorang pun terlepas dari kesalahan dan kehilafan, permohonan maaf Raja Jaya Negara kami terima dengan perasaan lapang dada. Sementara mengenai harapan pihak Kerajaan Majapahit yang meminta seluruh prajuritnya untuk bergabung kembali, nampaknya Tumenggung Jalara Nanggana yang dapat menyampaikannya, mewakili seluruh prajurit Majapahit di Bumi Lamajang ini, berkata Adipati Menakkoncar. Terlihat Tumenggung Jalara Nanggana menyempurnakan letak duduknya, menarik nafas panjang dan mengarahkan pandangannya ke arah Gajah Mada. Perkataanmu sungguh seperti semili rangin pagi yang sejuk datang dari puncak Gunung Semeru, apa yang kami lakukan selama ini adalah kesetiaan kami kepada hati nurani, kesetiaan kami kepada kebenaran hakiki, kesetiaan dan pengabdian kami kepada Kerajaan Majapahit. Dan bila Kerajaan Majapahit membuka pintu gerbangnya, kami para prajurit akan membuka lebar-lebar pintu hati kami, mencurahkan segala pikiran, tenaga dan jiwa kami sebagai sebuah pasukan kebanggaan Kerajaan Majapahit. Selamanya kami bangga telah menjadi prajurit Kerajaan Majapahit ini, berkata Tumenggung Jalara Nanggana mewakili para prajurit yang masih berada di Bumi Lamajang itu. Tak terkira kegembiraan dan kebahagiaan menyelimuti segenap hati dan perasaan ini. Mendapatkan sebuah ketulusan hati keluarga besar Mpunambi, melihat kesetiaan para prajurit pahlawan Bumi Majapahit untuk bergabung kembali di bawah naungan Kerajaan Majapahit Raya, berkata Gajah Mada dengan wajah penuh cerah ceria mewakili hati dan perasaannya saat itu. Terlihat prajurit putra Banyuwangi yang datang bersama Gajah Mada tersenyum simpul, ternyata pikirannya teringat kepada permintaannya yang diucapkan di ujung perbatasan kota Kadipatan Lamajang. Permintaan Gajah Mada telah didengar oleh para dewata, semoga saja permintaanku akan menjadi kenyataan, berkata prajurit putra Banyuwangi itu sambil berhayal membayangkan dirinya sebagai seorang prajurit berpangkat burah. Namun langkah seorang pelayan menumpahkan minumannya, membuyarkan hayalan prajurit itu. Dan putra sangkala terlihat tengah menggulung jaring-jaring waktu yang terhampar sisa kemarin dan kemarinnya lagi. Hari itu langit senja telah mewarnai bumi Lamajang, menutari terpenggal sepotong di ujung puncak Gunung Semeru. Dan senja itu kota tua Lamajang terlihat begitu sepi semenjak ditinggal oleh para prajurit Majapahit, seorang gadis menatap dari jeruji jendela rumahnya, menatap hampa halaman rumahnya, menatap hampa pintu pagar halaman rumahnya, berharap muncul seorang kekasih pujaan hatinya yang mungkin saat itu telah berada di kota Reja Majapahit, pergi bersama pasukan yang telah bergabung di dalam kesatuannya kembali di bawah naungan panji-panji Kerajaan Majapahit. Gadis di balik jeruji jendela itu adalah sepenggal potongan cerita yang tersisa, sepenggal sejarah yang terukir rapat-rapat di balik kisah panjang para pahlawan pembela panji Majapahit di bumi Lamajang, ilam para pujangga yang tidak pernah kering mengukir rontal-rontal babat cinta, prahara dan air mata. Gadis di balik jeruji jendela itu masih menatap langit senja, sementara kekasih pujaan hatinya di waktu yang sama tengah bergerak bersama kesatuannya, para prajurit Majapahit di bawah pimpinan Tumenggung Jalara Nanggana yang terlihat telah memasuki gerbang Gapura Batas Kota Raja Majapahit dari arah barat. Kedatangan pasukan Tumenggung Jalara Nanggana itu disambut dengan penuh sukacita oleh segenap warga Kota Raja Majapahit. Disambut sebagai para pahlawan yang telah kembali dari medan perang, disambut dengan sebuah upacara kebesaran kerajaan yang dipimpin langsung oleh Raja Jaya Nagara. Kehormatan kami anugerahi atas kesetiaan kalian, aku anugerahi dan berkati kalian sebagai para pahlawan, untuk yang masih hidup atau kepada mereka yang telah gugur di medan peperangan. Bergabunglah kalian kembali di bawah kendali kerajaan Majapahit, di bawah Panji Jala Rananggana, di bawah Panji Jala Pati dan Panji Jala Yuda, berkata Raja Jaya Nagara menyampaikan kata sambutannya dalam upacara kebesaran kerajaan itu. Demikianlah, pasukan yang baru datang itu disambut dengan penuh sukacita dan diberikan kesempatan libur dalam waktu sepekan untuk berkumpul bersama keluarga mereka yang telah begitu lama menunggu dan menanti dengan doa dan harapan. Sementara itu Seng Malam ditemani rembulan yang terlihat bermanja bergelantung di ujung tiang layar perahu, menata pelita dan oncor di sepanjang tepi bandar pelabuhan tanah ujung galuh. Ibundamu merasa gembira, kamu telah menyelesaikan tugasmu sebagai seorang duta perdamaian di tanah lamajang dan belambangan dengan sangat sempurna, terutama telah membawa kembali kekuatan pasukan kita dalam pangkuan Ibu Pertiwi, berkata Nyinari Ratih kepada Gajah Mada yang baru saja bercerita tentang perjalanannya melaksanakan tugas sebagai duta perdamaian. Semua berkat doa Ibunda, berkata Gajah Mada perlahan memandang wajah Ibundanya, Nyinari Ratih. Dan deru ombak di pantai tanah ujung galuh terdengar sayut mengiringi malam panjang. Gajah Mada dan Nyinari Ratih terlihat masih bercakap-cakap di ruang dalam puri pasang gerahan mereka. Jangan kamu sia-siakan harapan Ibunda Ratu Gayatri, seorang patih adalah kepanjangan tangan dari keluarga Istana Kauripan, memimpin dan mengendalikan para pejabat istana dan pendengar yang baik cetusan dan keluhan para kaula alit, berkata Nyinari Ratih kepada Gajah Mada. Aku hanya tahu bertempur memutar senjataku menghadapi seorang lawan, berkata Gajah Mada kepada Nyinari Ratih. Kamu akan menemui banyak pertempuranmu, permasalahan yang akan kamu hadapi itulah pertempuranmu yang membutuhkan sebuah kecekatan pemikiran seorang patih, berkata Nyinari Ratih. Membesarkan hati putranya itu. Doa Restu Ibunda sangat aku harapkan, semoga aku dapat diterima oleh para pembesar di Istana Kauripan, berkata Gajah Mada mencoba membulatkan tekan dan kepercayaan dirinya. Doa Restu Ibundamu selalu mengiringi di setiap langkahmu, wahai putraku, berkata Nyinari Ratih dengan senyum penuh kasih memandang putranya. Besok aku akan berangkat ke tanah Kauripan, namun akan menyempatkan diri singgah dan berpamitan dengan semua orang di Istana Majapahit, berkata Gajah Mada kepada Nyinari Ratih. Beristirahatlah, besok kamu akan menempuh sebuah perjalanan jauh, berkata Nyinari Ratih kepada putranya itu. Demikianlah, Nyinari Ratih dan Gajah Mada telah masuk ke peraduannya masing-masing, sementara suara deru ombak di pantai tanah ujung galuh masih saja terdengar sayuh mengiringi malam, mengiringi suara kesunyian malam. Namun di peraduannya, Nyinari Ratih tidak langsung memejamkan matanya. Pelita malam di sudut kamarnya masih menerangi lesung pipit di wajah tuanya yang masih terlihat menarik seukuran usianya yang sudah tidak muda itu. Ternyata perasaan seorang ibu tidak dapat dikelabui oleh apapun, Nyinari Ratih seperti dapat membaca perasaan putranya, membaca pikiran yang terkandung lewat sinar mata putranya itu. Hingga sampai kapan putraku harus menyembunyikan perasaan hatinya sendiri kepada gadis. Jelita itu, berkata dalam hati Nyinari Ratih tersenyum mengguratkan lesung pipitnya terlihat lebih dalam lagi sambil membayangkan kegelisahan hati putranya yang selalu saja disembunyikan di hadapan ibu bundanya sendiri. Siapakah gadis jelita yang ada dalam pikiran Nyinari Ratih itu? Siapa lagi kalau bukan seorang biksuni cantik jelita penuh pesona, pemilik wajah seperti Dewi Kahyangan yang terukir di kuil-kuil suci yang juga diam-diam telah menambatkan hatinya kepada Gajah Mada. Keesokan harinya, Gajah Mada telah bersiap-siap untuk berangkat ke kota Raja Majapahit. Kutitipkan ibu bundaku kepadamu, wahai saudaraku, berkata Gajah Mada kepada Supo Mandagri. Aku akan menjaganya sebagaimana menjaga ibuku sendiri, berkata Supo Mandagri kepada Gajah Mada. Kulihat kamu disibukan dengan banyak pesanan keris pusaka akhir-akhir ini, berkata Gajah Mada kepada Supo Mandagri. Beruntung, banyak pejabat baru istana yang memesan keris kepadaku, berkata Supo Mandagri penuh senyum. Kamu telah menemukan duniamu sendiri, wahai sahabatku, berkata Gajah Mada. Semoga kamu juga menemukan duniamu, kita berkarya di bidang masing-masing, mengukir seng waktu, menorahkan gemerlap keindahan di setiap lekuk dan liku kehidupan ini, berkata Supo Mandagri dengan pandangan Matt lebih bijak dari usianya yang masih belia itu. Kamu sudah dapat berbicara layaknya seorang empu, berkata Gajah Mada sambil menepuk pundak sahabatnya itu. Akhirnya pembicaraan mereka terhenti mana kala pintu peringgitan terbuka. Dari balik pintu peringgitan itu terlihat seorang wanita tua yang masih terlihat cantik dengan lesung pipit di kedua pipinya. Matahari masih belum tinggi, mari kita berangkat ke kota Raja Majapahit, berkata wanita itu yang tidak lain adalah Nyinari Ratih. Diiringi pandangan Matti Supo Mandagri, terlihat Gajah Mada dan Nyinari Ratih telah keluar dari pintu Gapura. Aku yakin bahwa di tangan anak muda itu akan terlahir sebuah karya besar, lebih besar dari karyaku sendiri yang tidak lebih dari lekukan-lekukan besi, berkata Supo Mandagri yang masih memandang Gajah Mada yang terakhir kalinya yang telah menghilang terhalang pagar batu halaman Puri Pasanggerahan. Sementara itu Seng Mentari terlihat sudah mendaki tiang-tiang layar perahu yang tertambat di dermaga kayu bandar pelabuhan tanah ujung galuh. Semilir angin laut mengantar perjalanan Gajah Mada dan Nyinari Ratih yang tengah menanti sebuah rakit yang telah terlanjur meluncur ke seberang sungai Kalimas. Tidak lama berselang, rakit itu telah kembali. Senang bertemu dengan Tuan, berkata pemilik rakit itu menyapa Gajah Mada dengan penuh keramahan. Diam-diam Nyinari Ratih tersenyum melihat kerapatan putranya dengan pemilik rakit itu, merasa gembira bahwa Gajah Mada dapat bersikap ramah kepada siapapun dan dapat menempatkan dirinya. Terima kasih, sampai berjumpa kembali, berkata Gajah Mada kepada pemilik rakit itu manakala mereka telah berada di seberang sungai Kalimas. Nanti sore aku akan membawakan buah nangka untuk Tuan, berkata pemilik rakit itu kepada Gajah Mada. Sayang sekali, sore ini aku tidak pulang ke tanah hujung galuh, berkata Gajah Mada kepada pemilik rakit itu tanpa mengabarkan bahwa dirinya akan berangkat ke tanah kahuriban untuk waktu yang lama. Bila demikian, aku akan segera mengambilnya di rumah, tunggulah sebentar, berkata pemilik rakit itu yang langsung berlari ke arah rumahnya yang memang tidak begitu jauh dari tempat penyeberangan itu. Dan tidak lama berselang pemilik rakit itu sudah datang kembali dengan sebuah nangka besar yang sangat harum pertanda sudah sangat tua dan matang. Terima kasih, berkata Gajah Mada menerima pemberian nangka besar itu. Bila ada waktu, singgahlah ke rumah, si gundul dan cah bonek sering menanyakan diri Tuan, berkata pemilik rakit itu kepada Gajah Mada. Bila ada waktu, aku akan singgah, berkata Gajah Mada sambil tersenyum ramah. Demikianlah, Gajah Mada dan Inari Ratih sudah berlalu meninggalkan sungai Kalimas menuju arah kota Raja Majapahit. Ternyata garis perjalanan setiap manusia sudah diatur dengan sangat sempurna oleh Seng Maha Pencipta. Karena seandainya saja Gajah Mada tidak terlambat dalam penyeberangan pertamanya, seandainya saja Gajah Mada tidak menunggu pemilik rakit yang pulang untuk memberikan sebuah nangka, pasti Gajah Mada akan bertemu dengan ayah angkatnya sendiri, Patih Mahesa Amping. Dimanakah Patih Mahesa Amping saat itu? Di saat Gajah Mada dan Inari Ratih menunggu sebuah rakit yang terlanjur meluncur meninggalkan mereka di sungai Kalimas, di saat yang sama terlihat sebuah kereta jenazah yang ditarik oleh seekor kuda hitam tengah memasuki kota Raja Majapahit dari arah barat. Kusir kereta jenazah itu adalah seorang pendeta suci berjubah putih dengan rambut yang terlepas terurai panjang. Cuan Pendeta, mengapa Cuan meninggalkan kereta jenazah ini di muka gerbang istana, bertanya seorang prajurit pengawal kepada pendeta yang terlihat telah turun dari kereta jenazah dan bermaksud untuk meninggalkannya. Terlihat pendeta itu berhenti melangkah dan membalikan badannya ke arah prajurit itu. Tugasku hanya mengantar jenazah ini hingga sampai di muka gerbang istana, berkata pendeta itu. Prajurit itu segera menjenguk isi di dalam kereta jenazah dan melihat sekujur mayat terbaring tertutup kain putih. Siapa gerangan mayat ini, bertanya prajurit itu menolakkan pandangannya ke arah pendeta berdiri. Namun prajurit itu tidak melihat lagi keberadaan sang. Pendeta itu, sudah menghilang entah kemana. Hebohlah para prajurit penjaga yang tengah bertugas saat itu, tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Siapa gerangan yang meletakkan kereta jenazah di muka gerbang istana, bertanya seorang pemuda yang baru datang yang tidak lain adalah Gajah Mada. Maka prajurit penjaga yang sempat bertemu dengan kusir kereta jenazah itu langsung bercerita apa yang telah dilihatnya pertama kali. Kusirnya sudah langsung menghilang tanpa jejak, berkata prajurit penjaga itu bercerita kepada Gajah Mada. Terlihat Gajah Mada mendekati kereta jenazah itu dan langsung membuka kain penutup wajah mayat yang terbaring di dalam kereta jenazah itu. Bergetar seluruh tubuh Gajah Mada manakala telah membuka kain penutup mayat itu. Bagenda Raja Sanggrama Wijaya, berkata Gajah Mada seperti kepada dirinya sendiri setelah dapat menguasai perasaan hatinya, mengenali siapa gerangan jenazah itu. Perkataan Gajah Mada yang perlahan itu didengar oleh semua prajurit penjaga, seketika itu juga mereka menjatuhkan dirinya bersujud menghadap kereta jenazah itu. Sementara itu Matu Gajah Mada menyisir ke segala tempat, berharap dapat menemukan seorang kusir pembawa kereta jenazah itu. Namun yang dicari oleh Gajah Mada tidak juga didapati. Mari kita bawa kereta jenazah ini ke dalam istana. Berkata Gajah Mada memerintahkan seorang prajurit penjaga. Maka terlihat dengan wajah penuh hirmat Gajah Mada bersama para prajurit penjaga telah membawa kereta jenazah itu ke dalam istana. Dan gemparlah suasana istana Majapahit mendengar tentang kereta jenazah itu, mendengar tentang kematian Baginda Raja Sanggrama Wijaya yang sangat mereka cintai itu. Jenazah Baginda Raja Sanggrama Wijaya disemayamkan di pendapa agung istana, ditunggui dengan setia oleh Raja Jayanagara, Ibunda Ratu Dara Petak dan seluruh keluarga dekatnya. Pada hari itu juga, Patih Amangku Bumi Arya Tadah langsung mengirim 14 utusan ke berbagai daerah bawahan di seluruh Bumi Majapahit Raya. Pada hari ketujuhnya, Raja Jayanagara telah dinobatkan secara resmi sebagai seorang Raja Majapahit pengganti Baginda Raja Sanggrama Wijaya, karena sesuai ketentuan hukum yang berlaku saat itu bahwa seorang putra mahkota baru dapat dinobatkan setelah pendahulunya telah wafat. Penobatan Raja Jayanagara disaksikan oleh seluruh Raja Muda Penguasa Daerah Bawahan, seluruh pejabat istana dan para utusan perwakilan dari berbagai penjuru kerajaan persekutuan. Pelaksanaan pelantikan Raja Jayanagara berlangsung dalam suasana duka, tanpa kemeriahan apapun. Dan sehari setelah penobatan Raja Jayanagara, telah dilaksanakan sebuah upacara besar pemakaman Baginda Raja Sanggrama Wijaya. Berduyun-duyun. Seluruh warga kota Raja Majapahit menyaksikan pelaksanaan upacara pemakaman itu. Mendung langit di atas kota Raja Majapahit mengiringi suasana upacara mengantar kepergian Raja mereka, seorang Raja yang taat kepada agamanya, seorang Raja yang mau duduk bersama para kaula alit, seorang Raja yang tidak pernah melupakan jasa para sahabatnya, seorang Raja yang begitu sangat sederhana dan dicintai oleh begitu banyak orang. Bade Jenasah Baginda Raja Sanggrama Wijaya di arak keliling kota diiringi ribuan manusia, diiringi gamelan dan kidung suci menuju ke tempat pembakaran mayat yang dilaksanakan di alun-alun kota Raja Majapahit. Di antara ribuan manusia yang mengiringi Bade Jenasah Baginda Raja Sanggrama Wijaya, terlihat dua orang muda-mudi yang selalu bersama berjalan beriring seperti tak ingin terpisahkan lagi. Mereka adalah Gajah Mada dan Biksuni Andini. Tidak banyak kematian seseorang diiringi oleh ribuan manusia yang mencintainya, berkata Gajah Mada kepada Biksuni Andini sambil menatap kobaran api yang bergulung-gulung membakar bangunan kayu hiasan yang menyanggah tubuh Jenasah. Upacara pembakaran mayat adalah pelunasan hutang budi para keluarga dan seluruh orang yang mencintainya menuju alam kesempurnaan arwah, berkata Biksuni Andini kepada Gajah Mada. Di sebuah pulau terasing, di antar hanya beberapa orang yang setia dan mencintaiku, berkata Gajah Mada seperti berbicara kepada dirinya sendiri. Aku tidak mengerti kemana arah pembicaraan kakang Gajah Mada, berkata Biksuni Andini kepada Gajah Mada. Entahlah, lamunanmu saat ini seperti terbang ke sebuah tempat, menyaksikan pemakamanku sendiri, berkata Gajah Mada kepada Biksuni Andini. Apakah kakang Gajah Mada melihat kehadiranku ada bersama orang-orang yang setia dan mencintai kakang, berkata Biksuni tersenyum ke arah Gajah Mada. Gajah Mada tidak segera menjawab, hanya memandang kobaran api yang sudah mulai surut, padam. Dan masa berkabung di Istana Majapahit telah digenapi 40 hari, para kerabat keluarga, 14 Yuaraja Bawahan telah berpamit diri satu persatu menghadap Baginda Raja Jayanagara. Terakhir rombongan keluarga Ibunda Ratu Gayatri bersama putrinya Yuaraja Tri Bawana Tunggadewi berpamit diri untuk kembali ke kota Raja Kauripan. Matahari pagi terlihat begitu benderang menyinari bumi, terlihat sebuah kereta kencana diiringi 14 prajurit berkuda telah keluar dari kota Raja Majapahit. Mereka adalah iring-iringan keluarga Istana Kauripan yang akan kembali ke kota Raja Kauripan. Duduk di dalam kereta kencana Ibunda Ratu Gayatri diapit oleh kedua putrinya, Yuaraja Tri Bawana dan Putri Diahwiat. Di belakang kereta kencana yang berjalan perlahan itu, terlihat seorang wanita cantik jelita dengan bibir yang indah seperti diciptakan selalu menyunggingkan sebuah senyum yang begitu menawan. Gadis jelita itu memakai pakaian seorang biksuni duduk di atas punggung kudanya yang berjalan perlahan mengikuti laju gerak. Kereta kencana. Di samping gadis jelita itu berkuda seorang pemuda berbadan tegap dengan rambut terurai tanpa ikat kepala. Gadis jelita dan pemuda tampan rupawan di atas kudanya memang menimbulkan rasa iris apapun yang memandangnya, layaknya mereka adalah pasangan dewa dan dewi dari kahyangan yang turun menyambangi bumi. Kakang gajah mada belum menjawab pertanyaanku, berkata gadis jelita itu dengan kerling dan senyum di bibirnya diarahkan kepada pemuda berwajah rupawan di sampingnya. Pertanyaan yang mana? Balik bertanya pemuda rupawan yang tidak lain adalah gajah mada. Di pulau sepi, diantar oleh sedikit orang yang masih setia kepadamu, berkata gadis jelita itu yang tidak lain adalah Biksuni Andini. Lupakanlah, karena lamunanku sudah berubah menjadi sebuah pulau sepi dan sunyi, hanya ada dua orang manusia yang saling mencintai, yang saling menjaga, berkata gajah mada sambil tersenyum memandang ke arah gunung penanggungan yang tersembul biru di balik awan putih jauh di ujung langkah kaki kuda mereka. Apakah aku harus bertapa terlebih dahulu di gunung penanggungan untuk dapat menemui pulau impian itu, berkata Biksuni Andini dengan suara berbisik perlahan menghembuskan nafas yang begitu harum. Aku akan menemanimu bertapa di sana, sebagaimana Raja Erlangga ditemani sahabatnya, Empunar Otama, berkata gajah mada juga dengan suara. Perlahan tidak terdengar oleh para prajurit berkuda di belakang mereka. Kota Raja Kahuripan berada di sebelah selatan Kota Raja Majapahit segaris lurus dengan arah gunung penanggungan dan berada di antara pertengahannya. Kota Raja Kahuripan adalah sebuah kota tua peninggalan Raja Erlangga. Keberadaan Kerajaan Kahuripan dihidupkan kembali oleh Baginda Raja Sanggrama Wijaya sebagai garis pertahanan pusat kerajaannya. Bila terjadi serangan dari orang-orang pedalaman, nampaknya Baginda Raja Sanggrama Wijaya belajar dari kehancuran Kerajaan Singasari ketika mendapatkan serangan dari Raja Jayaka tuang beberapa tahun yang telah silam. Sebagai seorang istri Baginda Raja Sanggrama Wijaya dan Putri Bungsu Raja terakhir Kerajaan Singasari, nampaknya Ibunda Ratu Gayatri sangat paham betul kedudukan Kerajaan Kahuripan bagi kelangsungan pusat Kerajaan Majapahit. Itulah sebabnya Ibunda Ratu Gayatri membutuhkan seorang patih yang cakap untuk membangun sebuah pasukan yang kuat. Dan pilihan Ibunda Ratu Gayatri jatuh kepada seorang pemuda yang diketahui punya kesaktian yang sangat tinggi di jamannya, seorang anak muda yang juga sudah cukup lama pernah tinggal bersamanya, diketahui kesetiaannya yang sangat tinggi. Di depan kita itu adalah Candidharma, berkata Biksuni Andini kepada Gajah Mada sambil menunjuk ke arah sebuah Gapura sebuah Candi yang tinggi menjulang di hadapan mereka. Kami membangun Candi itu sebagai perlambang awal pendharmaan Raja Erlangga sebagai seorang manusia titisan Dewa Siwa turun ke bumi untuk memberikan cahaya kehidupan, berkata. Kembali Biksuni Andini kepada Gajah Mada. Pandangan Macu Gajah Mada telah melihat patung Dewa Siwa di atas Gapura, namun Gajah Mada tidak menanyakan kepada Biksuni Andini, mengapa ada sebuah patung Buddha di atas pintu masuk Gapura itu. Terlihat iring-iringan kereta kencana itu telah melewati Candidharma. Dan tidak lama berselang iring-iringan itu telah memasuki kota Raja Kauripan. Besok aku akan memerintahkan Ki Arya Kanuruhan untuk menyiapkan kekancingan dirimu sebagai seorang patih di Kerajaan Kauripan ini. Sementara hari ini Biksuni Andini akan mengantarmu mengenal beberapa tempat di istana ini, juga ke tempat tinggalmu di dalam istana ini, berkata Ibunda Ratu Gayatri kepada Gajah Mada di pendapa agung istana Kauripan. Demikianlah, pada hari itu juga Biksuni Andini telah mengantar Gajah Mada ke beberapa tempat di istana Kauripan. Ini adalah puri pasanggerahan tempat para tamu agung kami, silahkan beristirahat, wahai Tuan Patih, berkata Biksuni Andini penuh senyum manis kepada Gajah Mada. Dimanakah seorang patih Kerajaan Kauripan dapat bertemu seorang Biksuni di istana ini, berkata Gajah Mada menyambut senyum gadis jelita itu. Tidak di setiap saat, hanya dalam setiap hari keagamaan dikubil milik keluarga istana, berkata Biksuni Andini menjawab pertanyaan Gajah Mada. Ternyata Ibunda Ratu Gayatri tidak salah memilih Gajah Mada sebagai patih di Kerajaan Kauripan. Anak muda itu ternyata punya bakat seorang pemimpin yang cakep, dalam waktu yang amat singkat telah mampu merangkul seluruh pejabat istana Kauripan. Nampaknya kerendahan hati dan kesederhanaannya telah mencuri hati seluruh warga istana Kauripan, mulai dari para pejabat tinggi istana hingga para pekatik, semua menyukai dan menyenanginya. Patih Gajah Mada, sebuah nama yang telah melekat di diri anak muda itu sejak berada di Kerajaan Kauripan. Ibunda Ratu Gayatri merasa gembira melihat bagaimana ker Patih Gajah Mada membangun sebuah pasukan yang kuat dan tangguh di Kerajaan Kauripan. Ternyata Patih Gajah Mada tidak menambah jumlah pasukan yang sudah ada, melainkan meningkatkan tataran yang dimiliki oleh setiap prajuritnya. Dan Patih Gajah Mada memulainya dari sepuluh orang prajurit perwira dari kesatuan masing-masing. Lepaskan pedang kalian, aku akan menghadapi kalian seorang diri, berkata Patih Gajah Mada kepada sepuluh perwira tinggi di sebuah sanggar tertutup di istana Kauripan. Mendengar tantangan Patih Gajah Mada, kesepuluh orang prajurit perwira itu sudah langsung meloloskan pedangnya dan mengepung Patih Gajah Mada yang telah berdiri tegak penuh percaya diri yang amat tinggi. Kesepuluh prajurit perwira itu adalah orang-orang terbaik di kesatuan masing-masing. Nampaknya tantangan Patih Gajah Mada telah memberi kesempatan kepada mereka untuk mengukur sejauh mana tingkat kemampuan anak muda itu. Maka tanpa ragu-ragu lagi para prajurit perwira itu sudah langsung menyerang Patih Gajah Mada. Bukan main terkesemanya wajah para prajurit perwira itu, karena tiada satupun serangan mereka yang dapat melukai tubuh Patih Gajah Mada yang bertangan kosong itu menghadapi mereka. Mereka melihat Patih Gajah Mada begitu gesit bergerak dan selalu dapat meloloskan dirinya dari setiap kepungan mereka. Ternyata dalam gerakan selanjutnya, Patih Gajah Mada sudah tidak sekedar berkelit menghindari serangan mereka, Patih Gajah Mada sudah mulai melakukan serangan balasan. Satu dua orang terlihat telah terkena tendangan dan tinju Patih Gajah Mada yang langsung terlempar keluar dari arna pertempuran. Ternyata Patih Gajah Mada hanya mengeluarkan sedikit tenaga saktinya, beberapa prajurit perwira yang terlempar itu sudah langsung bangkit dan kembali bergabung menyerang anak muda itu. Kembali Patih Gajah Mada dapat keluar dari kepungan mereka, dan kembali dua tiga orang terlempar terkena tinju dan tendangan Patih Gajah Mada. Nampaknya para prajurit perwira itu telah mengerahkan segenap kemampuannya, namun tetap saja tidak dapat melumpuhkan anak muda yang hanya bertangan kosong itu. Peluh terlihat mengucur deras membasahi tubuh mereka, satu dua orang tenaganya sudah mulai surut. Namun tidak setitik pun peluh terlihat di wajah Patih Gajah Mada. Anak muda itu terlihat masih segar bugar, masih gesit berkelit ke sana kemari dengan sangat lincahnya bergerak menghindarkan diri dari serangan pedang-pedang tajam mereka. Hingga dalam sebuah sergapan bersama, sepuluh pedang tajam telanjang telah bergerak ke satu titik yang sama, tubuh Patih Gajah Mada. Namun kesepuluh prajurit perwira itu menjadi begitu terkejut terkesima, entah dengan care apa, gerakan Patih Gajah Mada tak terbaca oleh penglihatan matu mereka, tiba-tiba saja dalam waktu bersamaan kesepuluh prajurit perwira itu merasakan pedangnya beradu dengan batu karang yang amat kuatnya menggutarkan pedang mereka, membuat rasa perih telapak tangan mereka hingga tanpa sadar terlepas begitu saja. Plak, plak, plak. Belum reda rasa keterkejutan mereka, tiba-tiba saja sebuah tamparan tangan Gajah Mada telah bersarang di wajah mereka. Kesepuluh prajurit perwira itu terlihat terlempar hingga lima langkah dari tempat berdirinya masing-masing, merasakan rasa perih di wajah masing-masing. Kemampuan kalian sudah cukup tinggi, aku hanya sedikit menyempurnakannya, mengarahkan kalian bagaimana mengendalikan nafas kalian agar tenaga kalian tidak menjadi cepat surut dalam sebuah pertempuran, berkata Patih Gajah Mada sambil berdiri tegak dengan wajah terlihat masih tetap segar bugar seperti tidak pernah melakukan apapun. Demikianlah, sejak saat itu Patih Gajah Mada dengan penuh kesungguhan hati telah menggembeleng para prajurit perwira itu. Kesepuluh prajurit perwira seperti menemukan seorang guru yang sebenarnya. Para prajurit perwira itu terus berlatih dengan tekunya, kadang Patih Gajah Mada membawa mereka ke alam terbuka, berlatih di tempat terbuka dalam udara pagi yang segar, berlatih di alam terbuka dalam deriknya. Sinar matahari yang menyengat tubuh. Dalam kesempatan tertentu, Patih Gajah Mada juga telah menyempurnakan tataran kemampuan kanuragan mereka, melatih mereka mengenal berbagai macam jenis aneka senjata, kelemahan dan keunggulan dari berbagai jenis senjata hingga mereka sangat mahir menguasai dan menggunakan berbagai ragam jenis senjata di tangan mereka. Dalam kesempatan tertentu, Patih Gajah Mada menempa para prajurit perwira mengenal bagaimana berperang dengan kera berkelompok, mengenal dan memahami berbagai ragam gelar peperangan. Tiga bulan Patih Gajah Mada menempa para prajurit perwira itu, tidak terasa tataran kemampuan para prajurit perwira itu sudah melompat lima kali lipat dari kemampuan mereka semula. Kalian masih dapat terus berlatih meningkatkan kemampuan yang kalian miliki, hari ini ku lepaskan kalian kembali ke kesatuan masing-masing agar dapat menularkan apa yang pernah kalian dapati di lingkungan kalian, berkata Patih Gajah Mada di suatu hari mengakhiri masa penempaan itu. Terima kasih atas semua petunjuk yang Tuan Patih berikan kepada kami, bila ada waktu kami masih ingin terus berada dalam bimbingan Tuan Patih, berkata salah satu prajurit perwira itu mewakili kawan-kawannya. Aku akan mendatangi kesatuan kalian masing-masing, melihat dan menilai sejauh mana perkembangan kemampuan di kesatuan kalian, berkata Patih Gajah Mada kepada kesepuluh prajurit perwira itu. Demikianlah, hari itu Patih Gajah Mada telah melepas. Kesepuluh prajurit perwira itu kembali ke kesatuan masing-masing, berharap menularkan semua tempaan yang pernah mereka jalani kepada para prajurit mereka. Hingga sejak hari itu, Patih Gajah Mada melihat kesungguhan di setiap kesatuan prajurit yang ada di Kerajaan Kahuripan itu meningkatkan kemampuan masing-masing. Dan sesuai dengan yang pernah dikatakan oleh para prajurit perwira itu, Patih Gajah Mada disela-sela tugasnya sebagai seorang patih di Kerajaan Kahuripan telah menyempatkan waktunya menyambangi kesatuan prajurit untuk melihat dan menilai perkembangan kemampuan mereka, Bahkan kadang dalam sebuah kesempatan melakukan sebuah latihan gabungan yang melibatkan berbagai kesatuan, mengenal ragam jenis Kera bertempur secara berkelompok, mengenal dan memahami berbagai jenis ragam gelar peperangan, memahami beragam siasat peperangan. Ternyata aku tidak salah memilih dirimu, wahai puteraku, berkata Ibunda Ratu Gayatri kepada Gajah Mada yang telah dianggap sebagai putranya sendiri manakala melihat langsung sebuah latihan gabungan para prajurit yang dilakukan di tempat terbuka, di alun-alun kota Raja Kahuripan. Hamba masih perlu bimbingan Nyimaskan Jeng Ratu, berkata Gajah Mada kepada Ibunda Ratu Gayatri. Ternyata suamiku Baginda Raja Sanggrama Wijaya benar perkataannya tentang dirimu, kamu adalah anak muda yang sangat cakep. Pada suatu masa aku akan melepasmu, meninggalkan kerajaan kecil ini untuk melaksanakan tugas yang jauh lebih besar lagi, menjadi seorang patih amangkubumi di pusat kerajaan ini, di Istana Kerajaan Majapahit, berkata Ibunda Ratu Gayatri kepada Patih Gajah Mada. Hamba masih perlu banyak bimbingan dari Nyimaskan Jeng Ratu, berkata Patih Gajah Mada dengan penuh rasa hormat kepada Ibunda Ratu Gayatri. Sebagai mana suamiku, aku juga berharap yang sama. Kami berharap agar dirimu menjadi penjaga dan penuntun putra putriku di saat metu dan langkahku sudah tidak bisa lagi mengawasi mereka, berkata Ibunda Ratu Gayatri kepada Gajah Mada. Harapan baginda Raja Sanggrama Wijaya dan Nyimaskan Jeng Ratu adalah titah yang akan hamba jalani dengan segenap hati, jiwa dan raja hamba, berkata Gajah Mada kepada Ibunda Ratu Gayatri. Terima kasih. Terima kasih.